Orang selalu tidak mau mengakui kesalahannya. Sama seperti Silverwing sekarang. Meski sedikit menyesal, dia tetap terlihat sombong. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Cahaya dingin melintas di matanya, dan jejak niat membunuh muncul. Ledakan. Saat suaranya jatuh, tangan Silverwing berubah menjadi cakar. Cahaya biru meledak. Cahaya bintang yang tak berujung mengalir ke tubuh Silverwing, dan kekuatan sumber air yang tak ada habisnya mengembun. Pada saat ini, Silverwing tampak sangat kejam. Tangannya seperti cakar binatang buas, sangat ganas dan menakutkan. Istirahatlah untukku. Dengan raungan marah, tangan Silverwing dengan kejam merobek sungai kekacauan. Gemuruh. Guntur yang teredam meledak. Di langit, sambaran petir menghantam Wang Chen dan Silverwing. Namun saat ini, Silverwing tidak peduli. Matanya merah. Dia hanya ingin merobek sungai kekacauan yang menjeratnya. Produk. Dalam keadaan seperti itu, suara robekan yang tumpul terdengar. Terbungkus petir, Silverwing mengeluarkan raungan marah dan mengoyak sungai kekacauan yang menjeratnya. Gemuruh. Energi tak berujung terbang ke segala arah. Sungai kekacauan mulai runtuh. Astaga. Tapi ini semua hanyalah permulaan. Saat sungai kekacauan terkoyak, lampu merah meledak. Suara siulan terdengar. Saat berikutnya, kuali langit dan bumi muncul di garis pandang Silverwing. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan aura kuat yang terpancar dari kuali langit dan bumi, merasakan momentum yang tajam dan bersiul, Silverwing meraung dengan ekspresi memutar. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Menghancurkan. Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Silverwing. Hancurkan sepenuhnya kuali langit dan bumi di depannya. Waktu terus berjalan, dan Silverwing menjadi semakin mudah tersinggung. Jika dia tidak bisa membunuh semut rendahan ini dalam waktu yang tersisa, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghancurkan segalanya. Untuk benar-benar menghancurkan manusia di depannya ini. Ledakan. Kedua tinju meledak, dan pada saat ini, serangan Silverwing mendarat di kuali langit dan bumi. Ledakan. Seperti lonceng besar yang meledak, getaran menyebar ke seluruh sembilan provinsi dan membubung ke langit. Bas. Kuali langit dan bumi bergetar hebat akibat dampak yang luar biasa. Pada saat ini, Silverwing menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kuali langit dan bumi. Kekuatan mengerikan dari bintang-bintang terus memancar keluar, menyerang kuali langit dan bumi, ingin memusnahkannya. Pada saat ini, energi tak terbatas tiba-tiba meledak di dalam kosmos cauldron. Kekuatan caotik, bumi tebal melahirkan kayu, dan energi bintang yang memenuhi langit. Semua energi diserap oleh Wang Chen. Tabrakan kedua energi tersebut menyebabkan seluruh tanah mulai bergetar dan bergetar. Debut tak berujung beterbangan ke langit. KKK. Bumi mulai hancur. Retakan menyebar ke segala arah lembah. Lapisan gelombang udara tersapu seolah-olah itu nyata. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi akan hancur. Energi yang sangat menakutkan. Melihat mereka berdua saling bertukar pukulan, hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo ke kejauhan. Sambil berteriak kaget, dia dengan cepat mundur dan menghindari aura yang menyapu. Ah! Di lingkaran pertempuran, ekspresi Wang Chen serius, sayap eraknya mengaum dengan ganas. Darah memercik sedikit demi sedikit. Setelah kuali langit dan bumi terkena dampaknya, seluruh tubuh Yin Yi berlumuran darah. Dengan bantuan star energy, lukanya yang telah pulih menjadi lebih serius. Ding! 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 Di tengah suara yang tajam, nyala api berkedip-kedip. Potongan sisik dikirim terbang. Wajah Yin Yi berkerut. Dia meraum dan mengaum seperti orang gila. Astaga! Dia memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, Wang Chen yang mengendalikan kuali langit dan bumi juga memucat. Tubuh Wang Chen bergetar hebat, dan dia hampir terpaksa mundur. Dalam gerakan ini, Wang Chen hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak menyapu Yin Yi seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Keduanya menemui jalan buntu. Yin Yi menahan kekuatan kuali langit dan bumi yang tiada tarahnya, begitu pula Wang Chen. Meskipun dia menggunakan tanah tebal melahirkan kayu, Wang Chen tetap tidak bisa menahannya. Kekuatan yang sangat kuat. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen bergumam dengan wajah sedikit pucat. Itu benar, sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang ditunjukkan Yin Yi dalam serangan ini kembali mengejutkan Wang Chen. Apakah ini kekuatan setelah mengintegrasikan energi bintang dari energi natal? Jika bukan karena kuali langit dan bumi, jika bukan karena bumi tebal melahirkan kayu, Wang Chen mungkin tidak akan mampu menahan gerakan Yin Yi. Tapi sekarang, dengan kilatan cahaya di matanya, Wang Chen membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Wang Chen meraung dan berteriak. Dia tidak akan memberi Yin Yi kesempatan lagi. Kali ini, Wang Chen harus bertahan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dengan serangkaian raungan, Wang Chen dengan panik menuangkan energi di tubuhnya ke dalam kuali langit dan bumi. Bas, bas, bas. Kuali langit dan bumi, yang kecemerlangannya perlahan meredup, menjadi ganas lagi di bawah suntikan energi dari Wang Chen. Aura besar membubung ke langit. Pada akhirnya, energinya meledak di depan Silver Wing. Ledakan. Dunia seakan diam. Raungan ini sepertinya menyebar ke seluruh Siai. Seluruh pegunungan Silver Moon tampak bergetar saat ini. Suara mendesing. Puluhan kilometer jauhnya, gunung berapi mulai meletus akibat gempa tersebut. Magma tak berujung mengalir ke langit. Suara mendesing. Angin kencang melanda. Gemuruh. Keresek. Sambaran petir menyambar seperti orang gila. Di bawah pengaruh energi ini, retribusi guntur juga meletus dengan energi terakhirnya. Wuss. Sambaran petir menyambar Wang Chen dan Yin Yi. Pada saat ini, keduanya sepenuhnya terbungkus petir. Langit dan bumi redup saat ini. Ah. Di tengah energi dan kilat tersebut, terdengar jeritan. Suara mendesing. Noda darah melayang ke langit. Tidak. Raungan kemarahan terdengar. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, sosok Yin Yi justru mundur. Cahaya menyala, dan akhirnya, Yin Yi terbang seribu meter jauhnya, menghancurkan bukit, lalu berhenti. Engah. Di saat yang sama, Wang Chen juga terus memuntahkan darah. Kuali langit dan bumi menjerit sedih, dan cahayanya tiba-tiba meredup, terbang kembali menuju Wang Chen. Buk. 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 Sosoknya terus mundur, dan darah terus mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Dengan pukulan ini, Wang Chen akhirnya memaksa Yin Yi mundur. Namun, dia juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Di dalam tubuhnya, di bawah pengaruh energi yang menakutkan, organ-organ dalamnya sepertinya telah hancur total. Wajahnya tidak lagi memiliki bekas darah sedikitpun. Namun yang lebih disadari oleh Wang Chen adalah jika bukan karena bantuan sambaran petir terakhir, dia tidak akan mampu memaksa Yin Yi mundur. Dari segi kekuatan murni, masih sulit bagi Wang Chen untuk bersaing dengan Yin Yi. Membunuh. Namun, meski begitu, pada saat ini, Wang Chen tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Meski begitu, Wang Chen tampak sangat cemas. Membunuh. Dengan raungan marah, Wang Chen menahan rasa sakit dan menyerang ke depan sekali lagi. Kesengsaraan petir di langit telah memasuki akhir, dan dia harus menggunakan energi ini untuk melakukan pukulan terakhir. Dia juga tidak bisa memberi Yin Yi kesempatan untuk bernapas. Kalau tidak, situasinya akan terbalik lagi. Selagi kamu lemah, aku akan membunuhmu. Saat ini, yang ingin dilakukan Wang Chen adalah membunuh Yin Yi. Desir. Desir. Vitality Wood Force telah dilepaskan sepenuhnya. Di dalam Vitality Wood, aliran Vitality Wood Force berkumpul untuk Wang Chen dari segala arah. Dalam Vitality Wood Force yang kuat, kecepatan Wang Chen sangat cepat hingga mencapai batasnya. Cahaya putih menyala, dan Wang Chen bergegas menuju debu di kejauhan. Ledakan. Sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari dalam debu. Puluhan ribu sinar cahaya menembus debu. Wus, wus, wus. Angin bertiup, dan debu menyebar. Astaga. Dua garis darah melayang di langit pada saat bersamaan. Setelah guntur dan kilat menghilang, Wang Chen dan Silverwing terlihat mundur ribuan meter, tampak sangat malu. Lagi. Menelan setegup darah, Wang Chen menenangkan tubuhnya dan meraung lagi. Saat ini, meski tubuhnya dalam keadaan menyedihkan dan menderita luka yang tak ada habisnya, namun, Wang Chen tidak bisa lengah. Serang. 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 Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen dan satu-satunya hal yang dia lakukan. Seperempat jam. Wang Chen tidak pernah melupakan apa yang dikatakan hantian padanya. Selama dia bisa bertahan selama seperempat jam, Yin Yi akan kalah. Tubuhnya tidak dapat menahan dampak dari energi asal bintang kehidupan yang menakutkan. Selama dia bisa bertahan selama seperempat jam, Yin Yi akan kalah. Mungkin sejak awal, Yin Yi telah membuat pilihan yang salah, sehingga memberi kesempatan pada Wang Chen untuk merespons. Sekarang, lebih dari setengah seperempat jam telah berlalu. Tinggal kurang dari lima menit lagi. Selama dia bisa bertahan selama lima menit lagi, semuanya akan berakhir. Dan Wang Chen tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk bertahan selama lima menit terakhir. Jika Yin Yi diberi kesempatan untuk bernapas, Yin Yi pasti akan bertahan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang adalah menyerang. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, dia akan menggunakan serangan yang kuat untuk mengulur waktu. Dia tidak akan memberi Yin Yi kesempatan untuk bernapas. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam keadaan seperti itu, serangkaian raungan marah terdengar. Serangan Wang Chen datang secara bergelombang. Dengan bantuan petir, dia telah menekan Yin Yi hingga Yin Yi tidak punya kesempatan untuk bernapas. Saat ini, adalah waktu Wang Chen untuk tampil. Pada saat ini, antara langit dan bumi, Wang Chen adalah penguasanya. Pada saat ini, Wang Chen untuk sementara mengendalikan situasi. Di bawah kesombongannya, Yin Yi jatuh ke dalam jurang tak berujung selangkah demi selangkah. Waktu berlalu, saat seperempat jam semakin dekat, Yin Yi bisa mencium ancaman yang semakin besar. Tampaknya pada saat ini, kematian sedang menghampirinya. Serangan balik seekor semut sedang dilakukan. 2.242 Pria yang menakutkan. Langit dipenuhi dengan bayangan, dan suara gemuruh terus berlanjut. Wang Chen terus menekan dan menyerang Silver Wing. Pada saat ini, Silver Wing berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan hingga dia sulit bernapas. Di kejauhan, Han Tian terdiam. Dia akhirnya tahu betapa gilanya dia. Wang Chen adalah orang gila. Manusia ini hanyalah Raja Iblis. Siapa yang berani menyebutnya semut? Itu berarti mendekati kematian. Apakah dia tidak melihat penampilan manusia itu? Silver Wing telah meremehkan manusia ini. Sekarang apa? Kini, dia berada dalam situasi putus asa. Silver Elder telah meremehkan manusia ini. Terus, Penatua Perak telah dipenggal. Memikirkan hal ini, Han Tian hanya bisa menghela nafas. He he, pertunjukannya baru saja dimulai. Sudah hampir waktunya. Saya Perak, Anda sudah selesai. Setelah menghela nafas, Han Tian melihat waktu, memperlihatkan senyuman di sudut mulutnya. Hukuman Guntur telah mencapai saat-saat terakhirnya. Melihat awan petir yang bergulung di langit, Han Tian menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pertarungan itu sepertinya berada di bawah kendalinya. Engah. Di kejauhan, darah muncrat. Sosok Yin Yi sekali lagi terlempar. Ah. Sekali lagi, dia dikirim terbang. Silver Wing seperti bison gila. Manusia, aku akan membunuhmu. Tidak banyak waktu tersisa. Pada saat ini, Silver Wing meraum dengan ganas. Dia tahu jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menantinya. Saat ini, Silver Wing harus mengakui kesalahannya. Mengapa dia memberi manusia ini kesempatan untuk bernapas? Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Memikirkan semua ini, Silver Wing mengertakkan gigi. Matanya sudah penuh darah. Sisik-sisik di tubuhnya hampir semuanya patah, membuatnya merasakan sakit dan penghinaan yang tak ada habisnya. Tidak. Dia tidak mungkin gagal. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret semut ini bersamanya. Dia tidak akan membiarkan semut ini bersenang-senang. Hahaha. Manusia. Ayo. Ayo mati bersama. Memikirkan hal ini, Silver Wing meraum seperti iblis. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi seperti embusan angin, Silver Wing memancarkan aura yang menakutkan. Ah. Sambil mengaum, Silver Wing benar-benar menyerah. Tidak ada waktu tersisa. Pada saat ini, Silver Wing memilih untuk menyerang. Kalau begitu mari kita mati bersama. Semut di depannya ingin membunuhnya. Meski begitu, dia harus membayar dengan nyawanya. Ledakan. Satu pukulan menembus ombak, menembus ruang dan waktu. Di bawah pukulan ini, garis dao besar yang tak ada habisnya diaktifkan. Garis-garis tanda grit dao melengkung dan mengeluarkan suara retak. Suara mendesing. Angin menderu-deru saat pukulannya langsung mengenai bagian vital Wang Chen. Tidak baik. Wang Chen, yang sedang menyerang di Silver Wing, mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat adegan ini. Dia mengutuk dalam hati. Siapa yang mengira Silver Wing akan melakukan tindakan gila pada akhirnya. Pupil mata Wang Chen tiba-tiba berkontraksi saat dia menyaksikan pukulan menderu yang datang ke arahnya seperti harimau ganas yang melahap mangsanya. Ayo berjuang. Namun, setelah beberapa saat keheranan, ekspresi gila melintas di wajah Wang Chen. Bertarung. Ini adalah keputusan akhir Wang Chen. Saya perak, kamu ingin membunuhku. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa terlebih dahulu. Wang Chen tidak bergeming. Karena saat ini, Wang Chen tahu betul bahwa sudah terlambat baginya untuk mundur. Satu langkah salah, maka setiap langkah akan salah. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan menderita pukulan telak. Silver Wing bisa membalikkan keadaan. Namun Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Sambil menggertakkan giginya, mata Wang Chen bersinar dengan kejam saat dia menerkam. Tidak baik. Di kejauhan, puluhan ribu meter jauhnya, jantung hantian berdetak kencang saat dia menyaksikan adegan ini. Situasi berubah dalam sekejap. Dia tidak mengira situasinya akan berubah sedemikian rupa. Silver Wing memang merupakan pembangkit tenaga listrik. Aku tidak menyangka kamu akan melawan seperti ini. Wajah hantian serius saat dia melihat Silver Wing. Serangannya dimaksudkan untuk binasa bersama lawannya. Tujuan sebenarnya Silver Wing adalah membalikkan keadaan. Jika Wang Chen tersentak dan memilih untuk memblokir atau menghindar, situasinya akan terbalik dalam sekejap. Silver Wing punya rencana bagus. Untungnya, Wang Chen tidak jatuh ke dalam perangkap ini. Dalam pertarungan antar pembangkit tenaga listrik, satu pilihan yang salah sudah cukup untuk membalikkan situasi dan menentukan hasil akhir. Wang Chen telah membuat pilihan yang tepat. Namun, meski begitu, wajah hantian tetap serius. Meskipun Wang Chen telah membuat pilihan yang tepat, itu terlalu berisiko. Itu hampir seperti pertaruhan yang mempertaruhkan nyawa. Bisakah dia bertahan? Melihat sosok yang tidak bergeming, mata hantian bersinar dengan sedikit keseriusan. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun, ada juga sedikit kekaguman di matanya. Untuk bisa mengambil keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu, keberanian seperti itu sudah cukup membuat orang lain mengaguminya. Paling tidak, sebagian besar pejuang tidak akan membuat pilihan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Nah, tunggu. Berpikir sampai saat ini, hantian bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Saat hantian bergumam pada dirinya sendiri, di kejauhan, dua gelombang energi meledak. Ah! Ah! Dua jeritan terdengar. Salah satunya adalah teriakan Silverwing, dan yang lainnya adalah teriakan Wang Chen. Pada akhirnya, keduanya bertabrakan dengan cara yang begitu kejam. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan gelombang udara menyapu. Adegan itu berdarah. Gemuruh. Namun, sebelum gelombang udara menyebar, di langit, petir terakhir yang muncul melanda. Gelombang petir ini sangat kuat. Dibandingkan dengan petir sebelumnya, itu sepuluh kali lebih kuat. Di tengah jeritan, keduanya dengan cepat ditutupi oleh gelombang hukuman petir ini. Jeritan mereka tenggelam pada saat berikutnya. Gemuruh. Ledakan tidak henti-hentinya. Retak. Retak. Serangkaian suara ledakan yang tajam terdengar tanpa henti. Petir menyambar, naga dewa melonjak, dan harimau ganas berlari. Seberapa menakjubkan pemandangan itu, betapa indahnya itu. Namun, dalam kemegahan luar biasa itu, ada aura kematian yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada Wang Chen dan Silverwing, yang tenggelam dalam petir. Di kejauhan, Han Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan lehernya. Nak, bertahanlah di sana. Wajah Han Tian rumit, dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia mau tidak mau ingin membunuh mereka. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Ini adalah janjinya kepada Silverwing, dan juga kepada Wang Chen. Wang Chen telah meminta Han Tian untuk memercayainya, dan Han Tian memercayainya. Dia percaya Wang Chen bisa menanggungnya. Memikirkan hal ini, Han Tian hampir menahan nafas, menatap petir di kejauhan. Gemuruh. Gelombang guntur dan kilat mendatangkan malapetaka. Guntur dan naga petir membubung tinggi, dan guntur serta harimau petir yang ganas merobek udara. Akhirnya, momentumnya perlahan-lahan berkurang. Akhirnya, petir itu menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, petir itu menghilang. Angin dingin bersiul, dan debu menyebar. Merasa. Sampai saat ini, ketika dia melihat situasinya dengan jelas, Han Tian menarik nafas dalam-dalam. Wang Chen. Hati Han Tian ada di tenggorokannya. Saat ini, Wang Chen hampir berlutut di tanah. Dadanya benar-benar tertembus. Luka berdarah muncul di dunia ini. Luka seperti itu sudah cukup untuk membunuh orang biasa berkali-kali lipat. Beberapa prajurit yang murni yang lebih lemah bahkan mungkin mati karena luka seperti itu. Bagaimana kabar Wang Chen? Han Tian merasa sulit bernapas. Ketika Han Tian pergi ke sana dan melihat sosok lainnya, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah sayap perak. Pada saat ini, Silverwing telah berubah menjadi pria berdarah. Lengannya patah, berlumuran darah, dan dagingnya berantakan. Silverwing telah lama kehilangan bentuk manusianya. Saat ini, dia hanyalah seonggok daging cincang. Melihat pemandangan ini, Han Tian merasa terkejut. Silverwing, seberapa kuat tubuhnya, Han Tian sangat jelas tentang hal ini. Cedera seperti itu. Sulit membayangkan pukulan seperti apa yang dialami Silverwing saat itu juga. Pukulan macam apa yang bisa menyebabkan luka seperti itu pada Silverwing. Pada saat ini, Han Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Sebelumnya, ketika dia melihat penampilan Wang Chen, dia harus mengakui bahwa hatinya bergetar hebat. Dia mengira semuanya sudah berakhir. Tanpa diduga, sekarang, Silverwing bahkan lebih sengsara daripada Wang Chen. Haha, menarik. Melihat ini, Han Tian menghela nafas dan tertawa. Wang Chen tampak sedih, tetapi Han Tian tahu bahwa dia baik-baik saja. Karena dia dengan jelas melihat luka di tubuh Wang Chen menggeliat dan sembuh. Itu sudah cukup. Yang tersisa hanyalah meraup keuntungan, kan? Memikirkan hal ini, Han Tian bergumam dan menunggu dengan tenang. Wang Chen telah berhasil. Sayap erak. Terus. Bahkan jika Han Tian tidak dapat mengambil tindakan, Wang Chen sudah cukup untuk menangani Silverwing. Memikirkan hal ini, Han Tian sangat gembira dengan hasilnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas karena ketakutan Wang Chen. Potensinya tidak terbatas. Kekuatannya luar biasa. Wus, wus, wus. Angin dingin bersiul. Di medan perang yang kacau itu, saat ini, Wang Chen terengah-engah. Penglihatannya kabur. Wang Chen hampir pingsan karena luka parah yang dideritanya. Dadanya tertusuk, dan organ dalamnya hancur. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan dukungan kekuatan bintang, Wang Chen pasti sudah mati. Tapi belum. Wang Chen masih bertahan. Kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh Wang Chen. Luka-lukanya pulih sedikit demi sedikit. Hidupnya kembali. Melihat Silverwing di kejauhan, Wang Chen menghela nafas. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, Silverwing juga pulih dengan cepat. Tapi itu sia-sia. Dia tidak akan tiba tepat waktu. Lukanya terlalu serius. Terlebih lagi, batas waktu kekuatan bintang telah berlalu. Kerusakan yang diderita tubuhnya karena beban dan kerusakan yang ditimbulkan Wang Chen padanya terlalu serius. Faktanya, gelombang terakhir bencana petir hampir menghancurkan Silverwing sepenuhnya. Dia telah bertahan. Tapi, apa gunanya bertahan? Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia telah memenangkan pertempuran ini. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Sekarang, dia perlu menuai hasilnya. Silverwing tidak dihancurkan oleh hukuman petir. Mungkin ini adalah hasil yang bagus untuk Wang Chen. 2243 Desir, desir, desir. Energi melonjak. Setelah seperempat jam, luka Wang Chen berangsur-angsur sembuh. Dia mendapatkan kembali kekuatannya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen perlahan berdiri. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Silverwing. Bunyi, bunyi, bunyi. Langkah kakinya berat. Wang Chen sedikit terhuyung. Tapi jadi apa? Melihat Wang Chen berjalan ke arahnya, Silverwing, yang baru pulih setengah jalan, memiliki ekspresi putus asa di matanya. Hilang, hilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan senyuman mencela diri sendiri. Aku tidak menyangka akan kalah darimu. Melihat Wang Chen, mata Silverwing berkilat karena kebencian. Dia tidak bisa menerimanya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Jika itu aku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu akan mati. Melihat Wang Chen yang berdiri di depannya, Silverwing terengah-engah dan berkata dengan susah payah. Dia menyesalinya. Jika Silverwing diberi kesempatan lagi, Silverwing dapat menjamin bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan pada semut rendahan ini. Dia akan menghancurkan semut ini menjadi beberapa bagian dengan cara yang paling brutal. Sayangnya, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Memikirkan hal ini, mata Silverwing kosong karena penyesalan. Sayangnya, kamu terlalu ceroboh. Mungkin kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi, aku bisa membunuhmu. Hanya ada satu kesempatan. Anda melewatkannya, tetapi saya tidak akan melewatkannya. Mendengar kata-kata Silverwing, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Matanya sedingin es. Semut juga bisa membuat gelombang. Jangan remehkan semut. Wang Chen mendengus. Semut juga bisa menimbulkan badai. Betul, semut. Haha. Jadi, aku hanya seekor semut. Sekali peluang dilewatkan, peluang itu tidak akan datang lagi. Yang saya rindukan, adalah seumur hidup. Mendengar kata-kata Wang Chen, Silverwing tersenyum kecut. Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Semut juga bisa membuat gelombang. Pada hari ini, hantian akhirnya memahami kebenaran ini. Di masa lalu, dia selalu tinggi dan perkasa, tidak pernah peduli dengan pikiran semut. Namun, Wang Chen telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu Silverwing tentang teror seekor semut. Jangan meremehkan siapapun atau apapun. Sayangnya, ini adalah realisasi dari kematian. Meskipun Silverwing sudah sadar, dia tidak lagi punya peluang. Kamu akan membunuhku, kan? Menghela nafas, Silverwing menatap kekejauhan. Dia menyerah untuk pulih dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah menyerah sepenuhnya. Kematian. Dia tidak pernah mengira akan menghadapi kematian seperti ini. Mungkin, sebelum ini, Silverwing telah memikirkan kematian dan memikirkan banyak cara untuk mati. Misalnya, dibunuh oleh orang kuat, terbunuh di medan perang, atau mati karena usia tua. Sayangnya, dia tidak menyangka kematian akan datang secepat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan manusia rendahan. Hasil seperti ini terlalu sulit diterima oleh Silverwing. Tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada saat ini, Silverwing tenang. Dia menertawakan dirinya sendiri. Semua yang terjadi saat itu hanya karena dia terlalu keras kepala. Harapan keluarga dan ambisinya sendiri telah terlalu membutakannya. Kebencian Silver Elder dan Silver Kilin juga telah terlalu membutakannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu? Silver Mountain, dia tidak datang sama sekali. Jika dia tidak dibutakan dan menunggu Silver Mountain, apa hasilnya? Setidaknya, keadaannya tidak akan seperti ini. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Silverwing berkata pelan sambil menghela nafas. Nada suaranya perlahan menjadi tenang. Ekspresinya menjadi sangat rileks. Pada saat ini, Silverwing mengetahui segalanya. Sebelum kematian, orang selalu dapat melihat banyak hal. Namun, sayang sekali sebelum kematian, terlalu banyak orang yang selalu buta. Di saat-saat terakhir, semuanya sudah terlambat. Haha, bunuh kamu, mustahil. Melihat wajah tenang Silverwing, Wang Chen tersenyum. Senyumannya agak rumit. Pada saat ini, Silverwing tampak menjadi orang yang berbeda. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Tidak membunuhku. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Mendengar jawaban Wang Chen, Silverwing membuka matanya, menatap Wang Chen dengan heran, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Wang Chen berkata perlahan. Penatua perak belum mati, hanya saja dia menjadi arahaku. Berjuang untukku. Wang Chen melanjutkan. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata tenang Silverwing tiba-tiba berbinar. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Penatua perak, dia, belum mati. Suara Silverwing sedikit bergetar. Bahkan, ada sedikit kelembapan di matanya. Biarkan aku menemuinya. Sayap perak berkata dengan lembut. Oke. Wang Chen langsung menyetujuinya. Bukan hanya Silver Elder yang belum mati, bahkan Blue Ocean pun belum mati. Mereka semua adalah arhat Wang Chen. Aula petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, dan di antara tangannya, segel mengembun. Saat berikutnya, ruang terdistorsi. Produk. Sebuah kuil besar muncul di dunia Wang Chen. Domain luar angkasa. Melihat pemandangan ini, pupil Silverwing menyusut. Siapa yang menyangka bahwa semut rendahan ini mampu mengendalikan domain spasial yang begitu kuat? Kenapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Namun, segera, seolah dia memikirkan sesuatu, Silverwing tersenyum pahit. Dia tahu itu. Kekuatan manusia ini masih terlalu lemah. Ada terlalu banyak alasan untuk kemenangan hari ini. Silverwing ceroboh, jika tidak, manusia ini tidak akan punya peluang. Bahkan jika dia ceroboh, peluang manusia itu tidak besar. Pada akhirnya, dia mengandalkan serangan balik yang tiba-tiba dan bantuan awan petir yang tak terbatas. Jika bukan karena kekuatan retribusi guntur yang terus-menerus melahap kekuatan sayap perak, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Oleh karena itu, manusia ini tidak dapat membuka domain luar angkasa. Karena melakukan hal itu hanya akan mendatangkan kematian. Memasuki domain luar angkasa ini, manusia akan sepenuhnya kehilangan bantuan retribusi guntur. Bagaimana dia bisa menolak? Apalagi domain ini bisa menjebaknya. Berdasarkan perbedaan kekuatan antara Silverwing dan Wang Chen, Silverwing dapat dengan mudah mendobrak ruang ini. Memikirkan hal ini, Silverwing menghela nafas. Di mana penatua perak? Sayap perak bertanya dengan lembut. Dia di sini. Mendengar kata-kata Silverwing, Wang Chen melihat ke depan. Dia mencubit segel di tangannya, dan seberkas cahaya kemasan bersinar. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di depan Wang Chen dan Silverwing. Penatua perak, Lanhai. Melihat sosok di depannya, Silverwing berseru. Dia tidak peduli dengan yang lain. Namun, dia melihat penatua perak, Lanhai. Itu adalah dua orang ini. Penatua perak belum mati. Silverwing bisa merasakan nafas kehidupannya. Melihat Silver Elder yang berdiri di depannya, tangan Silverwing sedikit gemetar. Dia menjangkau Silver Elder dengan susah payah. Perasaan yang familiar dan aneh. Silverwing berkata dengan susah payah. Air mata jatuh dengan tenang saat ini. Laki-laki tidak mudah menangis, tetapi pada saat ini, sekuat Silverwing, pria yang seperti baja, sedang menangis. Dia adalah saudaraku, saudara kandung. Silverwing sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sepertinya juga sedang berbicara dengan Wang Chen. Aku tahu. Wang Chen mengangguk. Saya perak, Penatua perak, Lin perak, mereka semua adalah saudara-saudara. Hanya saja tubuh Silverlin telah hancur. Tidak, Anda tidak tahu. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, mendengar kata-kata Wang Chen, Silverwing meraung. Kamu tidak tahu. Dia saudaraku. Yang lain. Tidak, tidak satu pun dari mereka. Silverwing meraung, hampir menjadi gila. Matanya dalam dan jauh. Apakah kamu tahu, ayahku, kepala keluarga Silvermoon saat ini, memiliki total sembilan putra. Namun, dia punya enam istri. Ini tidak termasuk ibuku. Ibuku hanya seorang pembantu. Ayahku menyukainya selama beberapa waktu. Seks dalam keadaan mabuk. Haha. Berapa banyak hal yang telah terjadi pada orang kaya dan berkuasa, dan itu juga terjadi pada keluarga saya. Aku, saya perak, dan adik laki-lakiku, Penatua perak, adalah putra dari pelayan ini. Ibu kami adalah pelayan itu. Dia meninggal. Dia dibunuh oleh wanita terkutuk itu. Ibu dari saudara laki-lakiku yang ke-6. Tahukah Anda bahwa dia meninggal dengan sangat menyedihkan? Saya perak bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Jawab Wang Chen. Melihat Silverwing, matanya rumit. Meskipun Silverwing tidak banyak bicara, Wang Chen dapat memperoleh banyak informasi dari kata-katanya. Saya perak, Penatua perak. Tanpa diduga, identitas mereka seperti ini. Tanpa diduga, di mata laut juga terdapat dunia seperti itu. Mungkinkah dunianya kurang lebih sama? Di mana ada orang, di situ ada Jianghu. Di mana ada kehidupan, di situ ada cerita. Di mana ada keluarga, di situ ada hal-hal melodramatis. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Dia mendengarkan dengan tenang. Ibu kami sudah meninggal, dan status ibu kami tidak tinggi. Silver Elder dan saya secara alami tidak memiliki status tinggi. Di dalam keluarga, kami hampir tidak memiliki status. Bahkan keluarga cabang saja sudah cukup untuk menyuruh kita berkeliling. Saudara-saudara lainnya juga bisa meremehkan kita. Jadi, kami berangkat. Mungkin Anda belum mengenal keluarga Silver Moon bukan? Apakah menurut Anda keluarga Silver Moon hanya menguasai pegunungan ini? Sayap perak tiba-tiba bertanya. Beri tahu saya. Wang Chen bertanya. Saat ini, pemandangannya sangat harmonis. Tidak ada yang menyangka kalau kedua musuh itu akan berbicara seperti itu. Itu seperti dua orang sahabat yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tenang dan damai. Ceritakan dan dengarkan. Ini adalah percakapan terakhir Wang Chen dan Silver Wing. Keluarga Silver Moon sangat besar. Pegunungan Silver Moon hanyalah daerah perbatasan. Setidaknya, ini tidak populer. Ada banyak ahli dalam keluarga, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika Anda ingin tahu, hantian akan menceritakan semuanya. Namun, keluarga seperti itu tidak memiliki perasaan manusiawi untuk dibicarakan. Setelah kematian ibu, Penatua Perak dan saya merasa sulit untuk membangun pijakan dalam keluarga. Jadi, kami pergi. Pegunungan Silver Moon membutuhkan seseorang untuk mengelolanya, jadi kami datang. Bakat saya kurang bagus, jadi saya perlu lebih banyak waktu untuk berlatih. Karena itu, Penatua Perak mengurus seluruh pegunungan. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kontak dengan keluarga. Ini adalah surga kita. Saya Perak berkata perlahan. Nada suaranya mengandung emosi dan desahan yang tak ada habisnya. Aku hanya tidak menyangka akan seperti ini sekarang. Pada akhirnya, Silver Wing tersenyum pahit. Jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Kemudian, dia menatap Wang Chen dan tiba-tiba menunjukkan sedikit harapan. Beri aku kesempatan. Aku bisa dimanfaatkan olehmu. Saya bersedia menjadi boneka dan berdiri berdampingan dengan Penatua Perak. Saya Perak melanjutkan. Pada saat ini, Silver Wing mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya ingin menjadi seorang arhat dan tinggal di ruang ini selamanya. Pada saat ini, Silver Wing memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat berapi-api. Dia hanya berharap mendapat kesempatan ini. 2244. Ketika dia melihat bahwa Supremasi Perak benar-benar ada di Jiutian Sage Hall, dia mengajukan permintaannya. Dia tidak ingin mati. Dia bersedia menjadi seorang arhat. Bahkan Wang Chen pun terkejut ketika mendengar kata-kata Silver Wing. Melihat penampilan Silver Wing yang kesepian, Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit berat di hatinya. Ada juga dua jenis musuh. Di antara mereka, satu jenis musuh akan dikenali. Misalnya, sayap perak. Saat ini, setidaknya di dalam hatinya, Wang Chen mengagumi Silver Wing. Pria ini, setelah bangun tidur, masih merupakan pria yang memiliki semangat gigih. Oke, aku berjanji padamu. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam saat Silver Wing menunggu. Dia menyetujui permintaan Silver Wing. Atau dengan kata lain, itulah yang dipikirkan Wang Chen sejak awal. Silver Wing, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak diragukan lagi adalah arhat yang paling tidak dimiliki oleh Jiutian Sage Hall. Meskipun demikian, karena keterbatasan kekuatan Wang Chen, para arhat di Jiutian Sage Hall akan ditindas. Tapi, jadi kenapa? Dengan kekuatan Silver Wing, jika dia menjadi arhat, dia setidaknya akan memiliki kekuatan Pure yang tahap awal. Dan begitu Wang Chen masuk ke jajaran Pure Yang, kekuatan Silver Wing tidak akan terbayangkan. Dia akan menjadi kekuatan tempur penting bagi Wang Chen. Terima kasih. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Silver Wing berbinar dan dia mengangguk. Saat berikutnya, Silver Wing perlahan menutup matanya. Hidupnya telah berakhir. Perjalanan baru akan segera dimulai. Tapi Silver Wing tahu bahwa itu bukan dia lagi. Tapi, jadi kenapa? Selama supremasi perak masih ada, semuanya sepadan. Jaga adikmu. Suara familiar itu sepertinya terdengar di telinganya. Senyuman muncul di sudut mulut Silver Wing. Pada akhirnya, dia menepati janjinya. Janji yang diucapkan ibunya sebelum dia meninggal. Karena janji ini, Silver Wing membawa supremasi perak ke pegunungan Silver Moon. Karena janji ini, Silver Wing selalu berada di sisi Silver Supremasi dan tidak pernah pergi. Ketika berita kematian Silver Supremasi datang, Silver Wing hanya merasa pusing. Dia bahkan merasa putus asa dan sedih. Dia terstimulasi oleh keputus asaan dan kesedihan. Dia bahkan kehilangan akal sehatnya. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia masih belum memenuhi keinginan terakhir ibunya. Justru karena itulah dia mengejar Wang Chen seperti orang gila. Dia bahkan tidak segan-segan kehilangan muka dan kembali ke keluarganya untuk meminta bantuan Yin Lin, yang berhubungan baik dengannya. Sayangnya, Yin Lin juga terjatuh. Pada saat itu, Silver Wing hampir menjadi gila. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, bagaimana dia bisa membalas dendam? Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, semuanya akan berakhir. Dia masih menepati janjinya. Tidak peduli apapun, dia masih bersama supremasi perak. Semua ini sudah cukup. Membuka matanya perlahan, Silver Wing memandang ke arah supremasi perak yang tabah dikejauhan dengan senyuman sederhana dan jujur di wajahnya. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen sedikit bergerak. Musuh. Ini adalah musuhnya. Namun, terkadang jatuhnya musuh masih membuat orang menghela nafas. Di Silver Wing, Wang Chen tampak melihat bayangan kakak laki-lakinya, Wang Yan. Kakak laki-laki yang bisa membantai dunia demi dia, kakak laki-laki yang bisa menyerahkan nyawanya demi dia. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Penindasan aura suci. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, memegang segel di tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Pada akhirnya, Wang Chen tetap bergerak. Kekaguman, hanya kekaguman. Musuh, tetap musuh. Hari ini, apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menekan Silver Wing sepenuhnya. Dengan cara ini, semua ancaman bisa dihilangkan. Jalan seni bela diri seperti ini. Sudah bertahun-tahun sejak dia memulai jalan ini. Jalan macam apa ini? Wang Chen tahu betul. Ini adalah jalan yang sekali diinjak, tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah jalan yang sekali diinjak, hanya ada satu jalan menuju akhir. Ini adalah jalan yang disertai pertumpahan darah tanpa akhir. Ini adalah jalan yang ditakdirkan untuk dipenuhi dengan darah dan kehidupan yang tak ada habisnya. Gemerincing. Saat segelnya terjepit, aura suci yang tak terbatas menyapu. Seluruh Aula Sage 9 surga sedikit bergetar saat ini. Itu datang. Melihat aura suci yang sepertinya berguling, Silverwing menunjukkan sedikit senyuman lega. Mungkin, selama ini, dia telah menderita dan bertahan. Namun saat ini, dia merasa lelah. Mungkin bukan hal yang buruk jika semuanya berakhir seperti ini. Karena sekarang, Silverwing tahu betul bahwa dia terluka parah dan tidak mampu lagi melawan. Sebaliknya, lebih baik menerimanya. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Itu jauh lebih baik daripada kematian. Saat dia ditekan oleh aura suci, saya perak tampak sangat tenang. Itu sangat tenang hingga terasa aneh. Senyuman itu tidak pernah hilang. Suara mendesing. Di lembah yang berantakan, Wang Chen sekali lagi muncul di sini. Wajahnya sangat serius saat ini. Pada akhirnya, Silverwing masih ditekan oleh Wang Chen. Di Aula Petapa 9 surga, sekarang ada arhat lain. Penambahan Silverwing menjadikan Nine Heavens Sage Hall sebagai sublimasi paling langsung. Namun, melihat ke langit, hati Wang Chen tidak bisa lega. Pertempuran dimenangkan, dan Silverwing ditindas. Kemenangan seperti itu seharusnya membuat Wang Chen bersemangat, bukan. Namun, saat ini, Wang Chen sama sekali tidak bersemangat. Dia memikirkan senyuman terakhir Silverwing, kata-kata terakhir yang dia ucapkan padanya, dan kakak laki-lakinya, Wang Yan. Jalan seni bela diri ditakdirkan menjadi jalan yang sepi dan berdarah. Nak, bagaimana kabarnya? Sementara Wang Chen sedang merenung, di kejauhan, pada saat ini, sesosok tubuh berlari mendekat. Bukankah Han Tian yang muncul di sini? Pertempuran telah usai. Sebelumnya, ketika dia melihat Wang Chen dan Silverwing tiba-tiba menghilang dari dunia ini, Han Tian sangat khawatir. Dia khawatir ada sesuatu yang berubah. Namun, sekarang Wang Chen muncul, Silverwing menghela nafas lega. Kembalinya Wang Chen adalah yang terbaik. Adapun sayap perak. Melihat sekeliling, Han Tian tidak melihat sosok Xi'an, jadi dia mengerti. Ini sudah berakhir. Melihat wajah khawatir Han Tian, Wang Chen menunjukkan senyuman tipis dan berkata dengan lembut. Haha, bagus sekali. Hahaha, saya perak. Orang itu akhirnya bisa ditundukkan. Mendapat konfirmasi Wang Chen, Han Tian tertawa. Namun, tak lama kemudian, alisnya berkerut, dan dia hanya bisa menghela nafas. Silverwing dapat dianggap sebagai karakter di masa lalu. Sayang sekali, dia mengambil jalan yang salah. Omong-omong, dia adalah pria dengan kehidupan yang pahit. Han Tian sepertinya mengingat sesuatu, menghela nafas tanpa henti. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya khawatir orang tua Silver Mountain akan segera muncul. Tepat setelah itu, Han Tian berhenti menghela nafas dan berkata kepada Wang Chen. Pertempuran itu sudah berlangsung lama. Gelombang ki yang mengerikan dan keributan yang mengguncang bumi membuat siapapun sulit untuk tidak menyadarinya. Sekarang, mereka harus pergi. Perlu dicatat bahwa Silver Mountain masih sangat berbahaya di pegunungan Silver Moon. Jika orang tua itu datang ke sini, Wang Chen dan Han Tian akan mendapat masalah. Ya, saatnya berangkat. Setelah mendengar kata-kata Han Tian, Wang Chen mengangguk. Dia tahu kekhawatiran Han Tian benar. Gunung perak. Menyipitkan mata, Wang Chen menatap kekejauhan. Jangan khawatir, Silverwing. Aku akan membantumu membunuh Silver Mountain. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah permintaan terakhir yang dibuat Silverwing kepada Wang Chen sebelum dia ditekan, ketika dia masih memiliki sedikit kesadaran. Silver Mountain telah menindas ibu dan putranya. Dia bahkan curiga Silver Mountain terlibat dalam pembunuhan ibunya. Sayangnya, dia tidak punya bukti. Ditambah lagi, kurangnya kekuatan dan perbedaan status, Silverwing hanya bisa mengubur masalah itu jauh di dalam hatinya. Tapi dia akan mati. Dengan kata lain, dia akan mengakhiri hidupnya. Itu sebabnya Silverwing tidak bisa melepaskan masalah ini. Dia mengajukan permintaan terakhirnya kepada Wang Chen. Wang Chen setuju. Bunuh gunung perak. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi tegas. Dia sudah berjanji, dan dia akan menepatinya. Tapi sekarang, dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Di masa depan, Silver Mountain akan mati di tangan Wang Chen. Ayo pergi. Setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen memandang hantian di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Anak ini. Melihat punggung Wang Chen, Silver Mountain mengerutkan kening. Saat ini, Wang Chen sedikit tidak biasa. Sepertinya dia sudah tahu tentang insiden Silverwing. Haha, anak yang menarik. Setelah beberapa saat, hantian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Wang Chen pasti tahu tentang Silverwing. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap seperti ini. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hantian bertanya, mengimbangi Wang Chen. Bagaimana menurutmu, kakak Han? Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang, menatap hantian dan bertanya. Bunuh jalan keluar kita dari lembah ini. Paling tidak, kita perlu memberitahu orang-orang bahwa kita sudah pergi. Hanya dengan cara ini, mereka dapat dengan aman melindungi lembah yang berantakan ini. Kalau orang tahu kita belum pergi, saya khawatir itu akan merepotkan. Setelah membunuh jalan keluar kita, kita akan menggunakan bantuan Raja Apotekar untuk kembali ke ruang rahasia itu. Hantian merenung. Pegunungan Silvermoon bukanlah tempat yang baik untuk tinggal. Hal yang sama juga terjadi pada hantian. Penatua Perak dan Kilin Perak telah dibunuh oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi musuh bebuyutan klan Silvermoon. Dendam fana yang tidak dapat didamaikan. Terutama skala Perak. Posisi anak itu di keluarga Silvermoon tidak biasa, dan dia disukai oleh monster-monster tua. Oleh karena itu, keluarga Silvermoon tidak bisa melepaskan dendam ini. Dan sekarang, Silverwing telah jatuh, yang mendorong dendam ke puncak. Meskipun Silverwing dan Silver Elder memiliki posisi yang canggum dalam keluarga Silvermoon. Mereka masih anggota keluarga Silvermoon. Apa yang dilakukan Wang Chen adalah tamparan di wajah keluarga Silvermoon. Apapun yang terjadi, keluarga Silvermoon tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan bagaimana dengan dia? Karena masalah ini, dia juga terlibat. Keluarga Silvermoon tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang, cara terbaik adalah meninggalkan pegunungan ini dan wilayah keluarga Silvermoon. Namun, Hantian tidak mau melakukan itu. Karena dia masih ada yang harus dilakukan. Asal bumi tebal masih ada di sini. Bagaimana dia bisa pergi dengan mudah? Karena itu, dia perlu menciptakan ilusi. Menciptakan ilusi bahwa dia telah meninggalkan lembah ini, dan kemudian dia akan kembali. Menyeberangi laut dengan menipu semua orang. 2.245 Ya, kakak Hantian, kamu benar. Mendengar Hantian, Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengubah topik pembicaraan. Namun, setelah pergi kali ini, kakak Hantian bisa kembali. Tapi aku tidak bisa. Wang Chen mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Meninggalkan. Saat ini, Wang Chen memilih untuk pergi. Tanah sumber tanah tebal. Ini memang tempat budidaya yang dirindukan banyak orang bahkan dalam mimpinya. Namun, tempat ini tidak banyak membantu Wang Chen. Keunikan Wang Chen menentukan bahwa ia harus pergi. Pengurungan lima elemen memaksa Wang Chen mencari tempat baru untuk berkultivasi. Dengan kekuatan bumi yang tebal, Wang Chen tidak dapat membuat kemajuan apapun. Kecuali jika lima elemen lainnya telah mencapai ketinggian yang sama dengan kekuatan tanah tebal. Kalau tidak, dia tidak bisa bergerak maju. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tanah tebal, itu tidak ada gunanya. Adapun target Wang Chen selanjutnya, dia sudah mengambil keputusan. Itu adalah tempat di mana Raja Pengobatan menemukan lava bawah tanah. Tujuan berikutnya adalah raging flame power. Apa? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tercengang. Mengapa? Wang Chen ingin pergi. Hantian mengerti maksud Wang Chen. Hal ini menyebabkan dia memiliki sedikit keraguan. Meninggalkan. Mengapa? Perlu dicatat bahwa kekuatan tanah tebal adalah tempat yang berharga untuk ditanami. Jika dia meninggalkan tempat itu, ke mana lagi dia bisa pergi? Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke inti mata laut? Segera, Hantian teringat apa yang dikatakan Wang Chen sebelumnya, jadi dia bertanya. Tentu saja, Hantian tahu bahwa Wang Chen ingin pergi ke inti mata laut. Namun, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana dia bisa pergi ke inti mata laut sendirian? Itu terlalu sulit. Tidak. Menghadapi pertanyaan Hantian, Wang Chen berkata langsung, saya ingin mencari tempat lain untuk bercocok tanam. Kekuatan bumi yang tebal tidak berguna bagiku. Kekuatan tanah tebalku telah mencapai puncaknya, dan aku tidak bisa mendaki lebih tinggi lagi. Saya perlu mencari tempat lain untuk bercocok tanam. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Hantian berbinar. Saat berikutnya, dia memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit. Hantian tahu bahwa Wang Chen tidak biasa. Dia selalu mengetahui hal ini. Jadi, kata-kata Wang Chen membuat Hantian menyadari banyak hal dalam sekejap. Wang Chen telah mencapai batas kekuatan tanah tebal. Oleh karena itu, dia pasti perlu mengembangkan lima kekuatan elemental lainnya. Pengurungan lima energi unsur terwujud pada saat ini. Kekuatan ibu air? Tidak. Hantian hampir bisa memastikan bahwa apa yang dikembangkan Wang Chen kali ini bukanlah kekuatan air benih. Apa yang dia kembangkan adalah jenis energi lain dari lima elemen. Benar saja, seperti dugaan Hantian, Wang Chen mengendalikan lebih dari sekadar dua dari lima elemen. Tidak hanya itu, dia bisa mengendalikan tiga jenis lima elemen. Kekuatan ibu air, kekuatan kayu vital, kekuatan tanah tebal. Wang Chen telah menguasai kekuatan lima elemen lainnya. Memikirkan hal ini, keterkejutan Hantian telah mencapai puncaknya. Baiklah, saudaraku, kamu punya rencana. Kalau begitu, ayo pergi. Kali ini, saya akan kembali ke kekuatan tanah tebal untuk berkultivasi. Jika saya bisa menerobos, saya akan mengembangkan lima elemen jenis lain, kekuatan emas surgawi. Mungkin, saat itu, kamu bisa ikut denganku. Mengatakan ini, Hantian menatap Wang Chen dalam-dalam. Terima kasih, kakak, saya pasti akan datang. Mendengar Hantian, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wajahnya juga rumit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa kata-kata Hantian tidak sederhana? Hantian pasti memikirkan banyak hal. Namun komunikasi di antara mereka tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Saudara laki-laki memang seperti itu. Orang pintar pun seperti itu. Terkadang, satu kalimat dari mereka mengandung terlalu banyak informasi. Wang Chen tidak hanya mengendalikan kekuatan kayu vital, tanah tebal, dan ibu air, tetapi dia juga dapat mengendalikan energi lainnya. Hantian memahami hal ini, Wang Chen tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Hahaha, bagus. Bagus, saudaraku, tunggu aku. Satu bulan, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya akan menerobos dalam waktu satu bulan. Dengan bantuan kekuatan tanah tebal yang kuat, saya dapat mencapai ketinggian baru. Pada saat itu, kita akan pergi ke tempat berikutnya untuk bercocok tanam. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian tertawa terbahak-bahak. Keraguan dalam hatinya telah terjawab. Kekuatan emas surgawi. Setidaknya, Hantian tahu bahwa Wang Chen dapat mengendalikan kekuatan emas surgawi, itu sudah cukup. Bagaimanapun, saudaraku, kamu harus berhati-hati saat berkultivasi kali ini. Silver Mountain masih berada di pegunungan Silver Moon. Saat Silver Wing jatuh, keluarga Silver Moon akan mengambil tindakan lagi. Penatua perak, kilin perak, dan sayap perak, keluarga bulan perak akan mengirim lebih banyak ahli ke tempat ini. Hantian berkata pada Wang Chen. Alisnya berkerut, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Rupanya, arus bawah sedang melonjak di pegunungan Silver Moon. Ketika Wang Chen pergi berkultivasi sendirian, ada banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Terima kasih kakak atas nasihatmu. Aku akan berhati-hati. Wang Chen merenung. Tentu saja, aku percaya pada kemampuan kakak. Mendengarkan Wang Chen, Hantian tersenyum. Dia tidak meragukan kemampuan Wang Chen. Dia juga tidak meragukan kemampuan Wang Chen. Kalau begitu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia bisa membunuh penatua perak dan kilin perak dengan kompetensi sebelumnya, dan dia bisa menghindari pengejaran. Semua ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Pergi. Setelah semuanya beres, mereka berdua mempercepat, terbang keluar lembah. Astaga. Cahaya dingin menyala. Di bawah pengawasan begitu banyak monster hitam, Wang Chen dan Hantian memecahkan pengepungan, melarikan diri. Tidak bagus, Tuan Silverwing dalam bahaya. Ya Tuhan, itu manusia, dan Hantian, mereka di sini. Memang benar, Hantian telah bergandengan tangan dengan manusia. Saya khawatir Tuan Silverwing sedang dalam masalah. Saat Wang Chen dan Hantian berlari keluar, monster hitam yang menyegel lembah itu tercengang. Jeritan muncul satu demi satu. Cepat, masuk ke lembah. Cepat, suruh seseorang untuk mengawasi mereka berdua. Kemudian, raungan kemarahan terdengar tak henti-hentinya. Monster hitam itu mulai bergerak. Merasa. Di lembah, ketika gelombang pertama monster hitam memasuki area ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka bertukar pandang. Ah! Tuan sayap perak! Gelombang jeritan yang menyayat hati muncul. Karena saat ini, yang dilihat semua orang adalah lembah rusak yang dipenuhi kehancuran. Apa yang dia lihat adalah sebuah lembah yang rusak dan tidak dapat dikenali lagi. Di dalam, mereka melihat noda darah yang tak ada habisnya. Banyak dari mereka bahkan melihat pecahan sisik perak yang berceceran di mana-mana. Selain Silverwing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat semua ini, memikirkan tentang kepergian manusia dan Hantian, dan tidak melihat Silverwing, semua orang tahu apa yang telah terjadi. Untuk sesaat, jeritan kesakitan bergema. Raungan marah naik dan turun satu demi satu. Astaga! Astaga! Saat kerumunan berada dalam kekacauan, sesosok tubuh berwarna perak melintas dari cakrawala yang jauh. Boom! Saat sosok itu mendarat dengan keras di tanah, bumi bergetar. Apa yang telah terjadi? Raungan keras dan marah muncul. Hal ini menyebabkan kepanikan dan tangisan kesakitan di lapangan menghilang dalam sekejap. Tuan Gunung Perak, balas dendam untuk Tuan Sayap Perak kami. Tuan Gunung Perak, Tuan Sayap Perak sedang dalam masalah. Lord Silver Mountain, manusia terkutuk itu telah melarikan diri. Hantian membantunya. Itu pasti Hantian. Sebelumnya, Sir Silverwing meminta kami untuk menutup lembah dan menunggu Sir Silver Mountain. Dia datang kesini lebih dulu. Saya tidak menyangka, dia akan mengalami kecelakaan. Jika Hantian tidak membantu, Tuan Sayap Perak kita tidak akan mengalami kecelakaan. Itu benar. Bukankah sosok Perak ini Silver Mountain, salah satu leluhur keluarga Silver Moon? Pada saat ini, melihat ke arah Gunung Perak, aura kebencian melonjak ke langit. Monster bersisik hitam menangis, melolong, dan memohon bantuan. Apa? Pupil mata Silver Mountain mengerut ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Astaga! Astaga! Angin dingin menderu-deru. Hanya dalam sekejap mata, aura di seluruh lembah tampak membeku. Ah! Setelah beberapa saat, suara gemuruh muncul. Sampah! Sampah tidak berguna. Silver Mountain meraung saat dia melihat monster bersisik hitam di depannya. Hantian! Bagus! Sangat bagus! Dan manusia rendahan itu. Kemana mereka pergi? Kemudian, Silver Mountain sangat marah hingga dia tertawa. Mereka pergi ke utara. Seseorang berkata dengan tergesa-gesa. Temukan mereka. Temukan 2B start itu untukku. Keluarga Silver Moon kami tidak akan membiarkan mereka. Gunung perak bergemuruh. Begitu suaranya turun, semua monster bersisik hitam dikirim. Setelah sekian lama, lembah itu menjadi sunyi-senyap. Berdiri di tengah lembah yang sunyi dan sunyi, wajah Silver Mountain muram, dan ekspresinya terus berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Haha, saya perak, supremasi perak, kalian semua mati. Pada saat ini, senyuman di sudut mulut Silver Mountain sangat dingin. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Silver Mountain, yang sepertinya terbakar amarah, malah mencibir. Perilakunya sangat aneh. Hantian, dia bergerak, bagus sangat bagus. Haha, Anda telah membantu saya menyingkirkan masalah besar. Di tengah suasana aneh ini, Silver Mountain bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih cerah. Hantian tidak mengecewakan Silver Mountain. Itu benar. Mengingat kekuatan Silver Mountain, bagaimana mungkin dia tidak merasakan pertempuran itu. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa muncul sekarang? Semuanya telah disiapkan oleh Silver Mountain. Semuanya berada di bawah kendali Silver Mountain. Dia ingin Silver Wing mati. Karena Silver Wing adalah masalah besar baginya. Apa yang terjadi di masa lalu masih segar dalam ingatan Silver Mountain? Supremasi perak dan sayap perak, dua bajingan rendahan, seharusnya tidak menjadi anggota inti keluarga Silver Moon. Wanita rendahan itu seharusnya bukan salah satu ibu pemimpin keluarga Silver Moon. Jadi, dia harus mati. Silver Mountain dan beberapa orang lainnya telah mengatur kematian wanita itu. Mereka juga mengatur pengusiran Silver Supremasi dan Silver Wing dari keluarga. Tapi itu tidak cukup. Silver Mountain ingin membunuh mereka juga. Sayangnya, meski keduanya rendahan, tidak mudah untuk membunuh mereka, terutama Silver Wing. Hal ini terutama berlaku untuk Silver Wing. Meskipun bakat kirefinemennya rata-rata, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam hal tempertubuh. Hal itu membuat Silver Mountain, yang pernah terlibat dalam insiden itu, semakin gelisah. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Silver Mountain jelas merasa ada seseorang yang sedang menyelidikinya. Orang itu adalah sayap perak. Jadi, Silver Mountain harus membunuhnya. Sayangnya, bakat Silver Wing sempat menarik perhatian beberapa orang di keluarga. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika terjadi kesalahan, Silver Mountain akan dimarahi keluarga. Itulah mengapa Silver Mountain sangat khawatir. Kali ini, badai di pegunungan Silver Moon memberinya harapan. Harapan itu telah menjadi kenyataan. Pada saat ini, bagaimana mungkin Silver Mountain tidak bersemangat? 2.246 Tidak ada yang menyangka ada konspirasi di balik kematian Silver Wing. Namun, itulah kebenarannya. Kali ini, keluarga tersebut sangat marah ketika mereka mendapat kabar kematian tetua perak dan Yin Lin. Yin San melihat peluang. Dia mengajukan diri datang ke sini untuk membantu Silver Wing membunuh musuh. Konspirasi Yin San terlibat. Semua yang dia tunggu-tunggu hari ini akhirnya menjadi kenyataan. Tidak lama setelah pertarungan antara Silver Wing dan Wang Chen, Yin San merasakan keributan di sini. Namun, dia tidak langsung datang ke sini. Dia sedang menunggu. Sejak dia tiba di pegunungan Silver Moon, Yin San telah menyadari beberapa masalah. Manusia yang membunuh tetua perak dan Yin Lin hanyalah manusia biasa. Namun, dia tidak kalah. Yang terpenting, dia bersama Hantian sekarang. Itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dalam pertempuran hari ini, Yin San yakin Hantian akan mengambil tindakan. Jadi, dia tidak datang ke sini. Dia sedang menunggu. Semua anggota keluarga Silver Moon mengetahui kekuatan Hantian. Dia benar-benar jenius di antara para praktisi tubuh. Kompetensinya tidak kalah dengan Silver Wing. Dia bahkan sedikit menundukkan Silver Wing. Hantian dan manusia dengan kompetensi yang layak. Silver Wing berada dalam bahaya. Itulah yang ingin dilihat Yin San. Jadi, dia telah menunggu. Saat pertempuran di sini selesai, dia datang. Ternyata Yin San benar dalam menunggu. Sayap perak telah jatuh. Memikirkan hal ini, senyuman Yin San menjadi lebih cerah. Sayap perak dan penatua perak sudah mati. Kekhawatiran terakhir di hatinya telah hilang. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir. Jika tidak, dengan bakat bawaan Silver Wing, Yin San tidak akan merasa nyaman jika dia dibiarkan tumbuh. Saat ini, Yin San bahkan ingin berterima kasih kepada manusia itu dan Hantian. Sayang sekali Liner juga terlibat. Setelah beberapa saat, Yin San menghela nafas. Memikirkan Yin Lin yang terjatuh di sini, wajah Yin San menjadi gelap. Yin Lin juga merupakan punggung favorit Yin San. Terlebih lagi, dia bisa dianggap sebagai punggung terdekat Silver Mountain. Karena hubungan ini, ibu Yin Lin adalah sepupu Yin San. Karena hubungan ini, Yin Lin selalu menjaga Yin Lin. Siapa yang mengira Yin Lin akan jatuh? Sayap erak sialan, dia pantas mati. Hal ini membuat Yin San semakin membenci Silver Wing. Hantian, kali ini, kamu harus mati juga. Kemudian, mata Silver Mountain menjadi dingin. Kematian Silver Wing membuat Silver Mountain sangat bahagia. Namun, ini hanyalah kebahagiaan di hatinya. Di permukaan, di permukaan, Silver Mountain tidak akan membiarkan Hantian. Terlepas dari apakah manusia yang membuat membunuh Yin Lin atau kehormatan keluarga, Silver Mountain harus berusaha sekuat tenaga untuk memburu manusia tersebut. Hantian telah memilih untuk berdiri bersama manusia, jadi dia harus mati. Memikirkan hal ini, Silver Mountain tersenyum sinis. Sosoknya melintas dan menghilang dari lembah yang berantakan. Ledakan. Saat Silver Mountain pergi, seluruh lembah berguncang. Sinar cahaya meledak. Debu tak berujung membubung ke langit. Sebelum berangkat, Silver Mountain kembali menimbulkan kekacauan di lembah. Hu hu hu. Angin dingin bersiul. Awan debu itu bertahan di udara selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan-lahan menyebar. Saat debu mulai mengendap, dua sosok muncul di lembah, yang tidak mungkin lebih hancur dari sebelumnya. Haha, Silver Mountain ini benar-benar orang yang kejam. Setelah beberapa saat, kata Han Tian. Senyuman dingin terlihat di bibirnya. Benar, Han Tian. Saat ini, dua siluet itu adalah Han Tian dan Wang Chen. Keduanya sebenarnya telah kembali ke lembah. Sebelumnya, mereka berdua dengan berani bergegas keluar lembah, tapi itu hanya untuk menipu semua orang. Namun, sebelum mereka berdua bisa berlari lebih dari 10 mil, mereka berbelok dengan kecepatan yang sangat cepat dan sekali lagi menuju ke lembah. Kemudian, dengan bantuan Raja Pengobatan, mereka berdua dengan cepat pergi ke bawah tanah dan bersembunyi di lembah. Saat itu, Silver Mountain baru saja tiba. Mungkin Silver Mountain tidak tahu bahwa Wang Chen dan Han Tian bersembunyi di bawah kakinya saat itu. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa perkataannya telah didengar. Sekarang, Wang Chen dan Han Tian mengetahui skema Silver Mountain. Sementara mereka terkejut, mereka merasa lebih dingin lagi terhadap Silver Mountain. Orang seperti ini yang dengan kejam membantai rakyatnya sendiri sungguh tercelah. Hal ini memperkuat tekat Wang Chen untuk membunuh Silver Mountain. Sayap perak, tebakan terakhirnya benar. Silver Mountain memiliki ambisi seperti serigala. Haha, lagi pula, Silver Mountain tidak tahu kalau aku tidak mengambil tindakan. Han Tian mencibir dengan dingin, melihat ke arah yang ditinggalkan Silver Mountain. Di mata Silver Mountain, Silver Wing adalah seseorang yang bisa dibunuh oleh Han Tian. Namun, Han Tian tidak mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Han Tian mencibir. Wang Chen akan memberikan kejutan besar pada Silver Mountain. Han Tian menyimpulkan. Jika dia muncul, kamu dan aku akan berada dalam bahaya hari ini. Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Sayangnya, meskipun trik kecilnya membunuh Silver Wing, dia juga bunuh diri. Han Tian menyipitkan matanya dan mendengus. Mendengarkan Han Tian, Wang Chen terdiam. Dia diam-diam setuju dengan Han Tian. Saya harus pergi. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata, Bagus, kalau aku sudah selesai, aku akan mencarimu. Mendengar Wang Chen, Han Tian menjadi bingung, lalu dia tersenyum. Setelah menyelesaikan peningkatannya, dia pergi mencari Wang Chen. Kemudian, mereka pergi ke tempat yang memiliki Heaven Metal Aura untuk berkultivasi. Di mana Wang Chen akan berkultivasi? Han Tian tidak bertanya. Namun, Wang Chen telah meninggalkannya sebagai Raja Pengobatan. Karena kekuatan tanah tebal Raja Pengobatan telah mencapai tingkat yang krusial, Wang Chen berencana membiarkannya tinggal dan berkultivasi bersama Han Tian. Saat itu, Raja Pengobatan akan membawa Han Tian menemui Wang Chen. Tentu saja, sebelum itu, Raja Pengobatan harus membawa Wang Chen ke area lava bawah tanah. Anak yang menarik. Anak yang menarik. Haha, energi apa yang kamu kembangkan? Kekuatan 4-5 elemen, atau kekuatan penuh dari 5 elemen. Pada saat ini, setelah Wang Chen pergi, Han Tian bergumam pada dirinya sendiri di sumber daya tanah tebal 1000 meter di bawah lembah yang hancur. Dengan bantuan Raja Pengobatan, dia datang ke sini lebih dulu. Adapun Raja Pengobatan, dia akan membawa Wang Chen ke tempat dia berkultivasi. Memikirkan kepergian Wang Chen, Han Tian merasa penasaran. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dua dari kekuatan 5 elemen sudah cukup untuk mengejutkan Han Tian. Namun, belum lama ini, dia mengetahui bahwa Wang Chen memiliki tiga dari kekuatan 5 elemen. Hal ini membuat Han Tian terdiam. Sejak hari itu, Han Tian tidak dapat melihat menembus Wang Chen. Dia percaya bahwa apa yang dimiliki Wang Chen lebih dari itu. Benar saja, Wang Chen akan mengembangkan jenis energi lain. Han Tian yakin itu bukanlah kekuatan kayu kehidupan. Jika dia ingin mengolah kekuatan kayu kehidupan, Wang Chen tidak perlu pergi. Lifewood dapat membantunya berkultivasi untuk sementara waktu. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk pergi. Menumbuhkan energi baru. Dan, energi ini bukanlah raging flame power. Jika itu masalahnya, Wang Chen itu adalah penguasa 5 elemen. Memikirkan hal ini, Han Tian hanya bisa menghela nafas. Wang Chen adalah pria yang selalu bisa mengejutkan orang. Saudara ini, sepertinya aku tidak berteman dengannya dengan sia-sia. Sepertinya saya telah bertemu dengan seorang pejuang yang luar biasa. Pada saat ini, Han Tian tidak bisa menahan tawa yang mencela diri sendiri. Dia merasa seperti sedang memeluk paha seseorang. Itu konyol. Jika seseorang memberitahu Han Tian bahwa berteman dengan saudara laki-laki itu seperti memeluk paha seseorang, Han Tian akan menendang hidung orang itu. Tapi sekarang, dia tidak akan melakukan itu. Baiklah, saya perlu berkultivasi lebih cepat. Aku tidak bisa membiarkan anak itu meremehkanku. Saya perlu mengembangkan kekuatan logam surgawi sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, Han Tian menarik kembali matanya, melihat ke ruang rahasia yang gelap, bergumam pada dirinya sendiri. Tanah asal bumi tebal, dia harus meningkatkan kekuatan bumi tebal secepat mungkin. Kemudian, dia akan memahami kekuatan logam surgawi. Waktu tidak menunggu siapapun. Han Tian tidak punya banyak waktu lagi. Kemunculan Wang Tian membuat Han Tian merasakan krisis yang kuat. Dia tidak ingin dilampaui oleh Wang Tian dan menjadi orang yang memeluk paha seseorang. Kekuatan api mengamuk sungguh kental. Saat Han Tian sedang berkultivasi di tanah asal bumi tebal, di sisi lain, Wang Tian telah tiba di tempat magma berada. Pada akhirnya, Raja Pengobatan tetap mengirim Wang Tian ke sana. Namun, Raja Pengobatan membenci tempat ini. Jadi, hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah kembali ke tanah asal bumi yang tebal. Dia meninggalkan Wang Tian sendirian di tempat ini. Pada saat ini, melihat ruang bawah tanah yang sebesar kota, Wang Tian menghela nafas dalam hati. Magma merah itu bergulir, menciptakan pemandangan spektakuler. Aura yang menyengat membuat orang sulit bernapas. Namun, Wang Tian dapat dengan jelas merasakan kekuatan api yang mengamuk tanpa henti dalam aura yang membakar ini. Ini adalah kekuatan api yang mengamuk yang dibutuhkan Wang Tian. Meski energi di sini tidak semegah dan semurni tanah asal bumi tebal, energinya masih berkali-kali lipat lebih kuat. Dibandingkan dengan benua langit yang mendalam, tempat ini jauh lebih kuat. Magma ini adalah ibu kota budidaya saya. Diam-diam menyaksikan dunia yang indah, mata Wang Tian berbinar. Lumayanlah bisa menemukan tempat budidaya yang berapi-api di mata laut. Ada pun tanah asal api yang berkobar. Wang Tian tidak berani membayangkannya. Meskipun bercocok tanam di tempat seperti itu akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tapi, jadi kenapa kekuatan api yang mengamuk di sini dapat mendukung budidaya Wang Tian saat ini? Karena dia ada di sini, dia akan menerima barang apa adanya. Satu bulan, dua bulan, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menembus kekuatan api mengamuk. Saya harus bergegas. Menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Tian berbinar. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Tian melintas. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor burung, terbang melintasi sungai lava yang tak berujung. Sesaat kemudian, Wang Tian mendarat di tengah danau magma yang luas. Ada tanah yang menonjol di sana. Itu tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung satu orang. Wang Tian diam-diam duduk bersila. Ini adalah tempat yang dipilih Wang Tian untuk berkultivasi kali ini. Dengan wawasannya yang tajam, Wang Tian bisa merasakan sekilas betapa kayanya energi api yang mengamuk di sini. Di sini hampir mencapai batasnya. Dia takut bahkan jika dibandingkan dengan negeri asal api yang mengamuk, tempat itu tidak akan terlalu kalah. Paling tidak, itu tidak akan kalah dengan Wang Tian yang berada di tahap awal kultivasi. Datang! 2247 Berdeguk, berdeguk. Magma melonjak. Gelembung yang menggelegak terus berjatuhan dan mengeluarkan suara yang sangat rendah dan dalam. Gelombang panas yang tak terbatas melonjak. Bukankah arah gelombang panas merupakan wilayah paling sentral di dunia magma? Saat ini, ada seseorang yang duduk di area tengah. Orang itu adalah Wang Tian. Suara mendesing. Mulut dan hidungnya sedikit terbuka. Pada saat ini, Wang Tian benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Selain Wang Tian, gelombang panas yang tak terbatas berkumpul menjadi badai yang mengerikan. Faktanya, badai ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas dan telah berubah menjadi warna merah darah. Bersimbah keringat, Wang Tian menutup matanya. Setiap kali Wang Tian menghirup dan menghembuskan napas, sejumlah besar energi tersedot ke dalam mulut dan hidungnya. Saat ini, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Wang Tian dengan panik menyerap energi di sekitarnya. Dalam dantian Wang Tian, bibit api mengamuk berwarna merah, di bawah energi yang tak ada habisnya, tampak terbakar dengan nyala api merah terang. Nyala api bergoyang, bergerak tak terbandingkan. Di dunia kecil, pada saat ini, bibit api mengamuk perlahan-lahan keluar dari bagian terdalam dantian, berakar di inti dunia ini. Namun perbedaan antara bibit pohon vitalitas, bibit tanah tebal, dan bibit sumber air adalah bibit api mengamuk ini tidak berakar di sembarang tempat. Sebaliknya, anehnya ia melayang tinggi di langit. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa ia benar-benar berakar pada bintang kecil yang bersinar di dunia. Saat bibit api mengamuk berakar, bintang terang ini langsung melonjak dengan gelombang panas, seolah-olah telah menjadi matahari yang terik di dunia kecil. Api melanda, dan seluruh dunia mulai berubah pada saat ini. Dunia kecil ini, seiring dengan pertumbuhan bibit lima elemen, berkembang menuju tahap yang sempurna. Hal ini membuat Wang Chen merasa seolah-olah telah melihat dunia yang dulunya milik mereka. Bagaimana perkembangannya? Ketika energi menyapu, sedikit demi sedikit, bibit ini mulai tumbuh. Adapun Wang Chen, pada saat ini, dia dengan rajin menyerap sedikit energi raging flame. Saat Wang Chen menyerap energi ini, seluruh dunia magma bawah tanah mulai mendidih. Magma tersebut melonjak seperti sungai yang deras dengan ombak yang mengamuk. Penyerapan energi ini secara gila-gilaan oleh Wang Chen menyebabkan angin dan awan di dunia ini berubah. Namun, yang aneh adalah laharnya melonjak. Secara logika, suhu dunia bawah tanah seharusnya meningkat. Namun, melalui penyerapan energi Wang Chen, dia menyadari bahwa meskipun lava melonjak, hal itu tidak mempengaruhi suhu dunia bawah tanah sama sekali. Nyatanya, ruangan yang tadinya panas terik ini menjadi tenang. Semua panas diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Itulah kekuatan api yang berkobar. Waktu berlalu. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, hampir sebulan berlalu dengan tenang. Baru pada hari ini Wang Chen menghela nafas lega dan menghentikan sementara kultivasinya. Saya hampir selesai dengan tahap pertama kultivasi. Membuka matanya, kilatan tajam melintas di matanya, seolah memindai seluruh dunia bawah tanah. Pada saat ini, lahar yang mendidih tiba-tiba menjadi tenang. Saat ini, suhu dunia bawah tanah meningkat sedikit demi sedikit. Pada saat ini, angin puyuh yang mengamuk tiba-tiba menghilang. Berdiri di inti seluruh dunia, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia tampak seperti raja dunia bawah tanah ini. Semua makhluk hidup dan aura terdiam menyambut kebangkitan raja. Menghembuskan nafas, ekspresi Wang Chen sangat tajam saat ini. Sepertinya ada nyala api yang menyala di matanya. Dia sungguh agung. Hampir sebulan berkultivasi memungkinkan Wang Chen meningkatkan kekuatan amukan api ke tingkat yang benar-benar baru. Bibit api mengamuk sudah menunjukkan tanda-tanda bertunas. Ini memperjelas bahwa Wang Chen telah mencapai kemacetan. Selama dia berhasil menembus kemacetan ini, dia bisa mencapai level yang benar-benar baru. Wang Chen, yang pernah mengalami pertumbuhan bibit air induk dan bibit tanah tebal, sudah tidak asing lagi dengan situasi ini. Meski tempat ini bukan tanah asalnya. Namun, kepadatan energinya di luar imajinasi saya. Mengingat bulan kultivasi ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Tempat ini benar-benar dapat memuaskan terobosanku. Setidaknya, pada tahap ini, itu sudah cukup. Pertumbuhan sebuah bibit membutuhkan terlalu banyak energi dibandingkan dengan pertumbuhan pohon yang mengjulang tinggi. Energi di tempat ini cukup. Hanya saja itu akan memakan waktu lebih lama. Setengah bulan, paling lama setengah bulan, saya ingin menerobos. Merasakan situasinya sendiri, mata Wang Chen bersinar terang saat ini. Namun, setelah penanaman ini, dunia bawah tanah ini mungkin perlu diam selama beberapa dekade, atau bahkan seratus tahun. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Budidayanya sepenuhnya mengorbankan magma. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan lava di sini untuk mengembun. Magma ini adalah kondensasi dari kekuatan api yang mengamuk. Dan budidaya Wang Chen saat ini adalah secara langsung mengubah energi magma ke dalam tubuhnya sendiri. Menurut perkiraan Wang Chen, jika dia ingin menembus level pertama dan membiarkan raging flame settling tumbuh, energi yang dia butuhkan. Sangat menakutkan. Ini bahkan akan menghabiskan sepertiga atau bahkan setengah energi magma di sini. Dan energi ini mungkin akan sulit pulih tanpa ratusan tahun. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak menjadi emosional. Energi yang dibutuhkan untuk setiap evolusi kekuatan lima elemen terlalu mengerikan. Jika dia tidak menemukan tanah asal, seberapa sulitkah perbaikan di tahap selanjutnya. Lupakan, saya akan memikirkannya setelah saya berkembang. Setelah hening lama, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia sekali lagi duduk bersila di tengah dunia dan mulai berkultivasi. Suosh, suosh, suosh. Kali ini, kultivasi Wang Chen bahkan lebih gila lagi. Dia, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api yang mengamuk. Dalam keadaan seperti itu, hanya untuk melihat magma yang sempat tenang belum lama ini terlihat menggelinding kembali. Dan kali ini, gulungannya lebih ganas lagi. Setiap kali menggelinding, magmanya akan berkurang sedikit. Setiap kali bergulir, magma akan menguap dan energi tak berujung akan diserap oleh Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti lautan kering, menyerap semua energi tanpa henti. Melakukan segalanya. Dunia ini menjadi gila bagi Wang Chen saat ini. Gemuruh. Di sisi lain, di tanah asal bumi tebal, budidaya hantian telah mencapai titik kritis. Gelombang besar udara bergulung, mengguncang seluruh ruang rahasia. Hantian sedang duduk bersila, seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya kuning tanah. Dia seperti matahari yang terik di ruang rahasia ini, menyilaukan tanpa akhir. Angin menderu-deru, energi melonjak, dan segalanya menjadi gila. Berengsek. Melihat pemandangan ini, bahkan Raja Pengobatan pun harus berhenti berkultivasi. Aura energi yang mengerikan. Apakah orang ini ingin membunuhku? Wajah kecil Raja Pengobatan memerah, mendengus tidak puas. Benar sekali, budidaya hantian telah mempengaruhi Raja Pengobatan. Hal ini memaksa Raja Pengobatan untuk berhenti berkultivasi. Pada saat yang sama, dia menatap hantian dengan sedikit terkejut. Energi yang mengerikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Dalam hal asal bumi tebal, hantian jauh di depan Wang Chen. Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya, bergumam pelan. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Tapi, he he, aku mendapat cukup banyak bulan ini. Dengan bantuan energi asal tanah tebal yang murni, saya akhirnya memadatkan benih asal tanah tebal dan berhasil menstimulasinya. Kini, bibit tanah tebal telah lahir. Saya akhirnya melewati ambang batas. Raja Pengobatan memperlihatkan wajah gembira. Ini adalah hasil panennya selama sebulan terakhir. Bagi orang awam, memahami lima elemen hanyalah langkah pertama menuju ambang batas. Untuk benar-benar melewati ambang batas, mereka harus memadatkan benih lima elemen di dalam tubuh mereka. Benih itu adalah tempat mereka akan bercocok tanam di masa depan. Ketinggian di mana benih dapat tumbuh mewakili ketinggian di mana seorang pejuang dapat meningkatkan lima elemennya. Namun, langkah ini terlalu sulit. Tidak ada yang seberuntung Wang Chen. Untuk memadatkan benih, diperlukan terlalu banyak peluang dan energi lima elemen dalam jumlah besar. Hal ini membuat banyak orang ragu-ragu dan sulit bagi mereka untuk sukses sepanjang hidup mereka. Namun, Raja Pengobatan berhasil hanya dalam waktu satu bulan. Tentu saja, ini karena dia berkultivasi di asal bumi yang tebal. Lalu apa alasan selanjutnya? Alasan selanjutnya adalah bakat Raja Pengobatan. Bakatnya yang kuat, dipadukan dengan energi asal tanah tebal yang agung dan murni, telah menempa pencapaian gemilang Raja Pengobatan. Tentu saja, Raja Pengobatan sangat puas. He he, sudah hampir waktunya. Saya harus pergi ke dunia luar untuk melihat situasinya. Saya khawatir orang ini akan segera menerobos. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Wang Chen di sana. Menyipitkan matanya, Raja Pengobatan memikirkan Wang Chen, yang telah berpisah selama sebulan. Dia bertanya-tanya bagaimana perkembangan kultivasinya. Sebaiknya aku keluar dan melihat dunia luar dulu. Saat berikutnya, sosok Raja Pengobatan melintas, dan dia menghilang dari ruang rahasia. Saat ini, Pegunungan Silver Moon menyambut keberadaan yang sangat mulia. Pada hari ini, Pegunungan Silver Moon sangat sepi. Masih belum menemukannya. Di kedalaman Pegunungan, seorang pria parubaya memandang Yin San dan bertanya. Mata pria parubaya ini dingin, dan seluruh tubuhnya membawa aura tirani. Tidak. Melihat pria parubaya di depannya, Yin San tersenyum pahit. Manusia sialan, dan hantian, itu B asteris jingan. Jika mereka muncul, aku pasti akan membunuh mereka. Lalu, Yin San berkata dengan wajah galak. Di depan pria parubaya ini, Yin San tidak berani sombong. Berdiri di depan Yin San adalah salah satu sosok paling bermartabat dalam keluarga. Dia seharusnya menjadi kepala keluarga berikutnya. Putra tertua keluarga Silver Moon, Yin Yao. Dia sudah menjadi tokoh teratas dalam keluarga. Selain statusnya yang terhormat, kekuatannya juga bersifat tirani. Sekarang, di usia yang begitu muda, dia tidak kalah dengan para leluhur keluarga. Dia adalah matahari paling terang di keluarga Silver Moon. Bahkan status Yin San pun tidak setinggi putra sulung ini. Oleh karena itu, Yin San sangat hormat saat ini. Dia adalah sosok mulia yang disambut oleh Pegunungan Silver Moon hari ini. He he. Mendengar kata-kata Yin San, Yin Yao menunjukkan senyuman dingin. Muncul. Tunggu sampai mereka muncul. Mata Yin Yao tiba-tiba menjadi dingin. Temukan mereka. Saya ingin menemukannya. Jangan lupa, setengah tahun lagi, medan perang akan ditutup. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Kali ini, keluarga sangat tidak puas dengan Anda. Perak tertinggi sudah mati. Saya perak sudah mati. Saya tidak peduli. Tapi Yin Lin, dia saudaraku. Adikku tersayang, adikku yang paling kucintai. Dia tidak bisa mati sia-sia. Dan Anda, Anda sudah lama berada di sini, tetapi Anda belum menemukan apapun. Huff, karena aku di sini, aku ingin kamu memberiku penjelasan. Berapa hari, katakan. Setelah tersenyum dingin, mata Yin Yao tiba-tiba menjadi tajam. Dia memandang Silver Mountain dan bertanya dengan tidak sopan. Dengan nada memerintah. Kuat. Ini adalah segalanya yang ditunjukkan pria ini. Bahkan jika Yin San adalah yang paling dekat dengannya, lalu kenapa? 2248. Saat ini, wajah Yin Yao sangat dingin. Baginya, dia hanya melihat ketidakmampuan Yin San. Bahkan dengan kompetensi Yin San, dia tidak bisa membunuh hantian dan manusia kecil itu setelah sekian lama, yang membuat Yin Yao sangat tidak senang. Aku, akan membunuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Menghadapi ketidakpuasan Yin Yao, Yin San berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa disadari, bekas keringat dingin sudah muncul di keningnya. Yin Yao, Yin San sangat mengenal pria ini. Meskipun dia memiliki hubungan khusus dengannya, lalu kenapa? Yin Yao tidak mau memberinya wajah apapun. Hal yang sama terjadi di keluarganya. Memikirkan hal ini, Yin San merasa getir. Sialan hantian, manusia sialan, di mana kamu bersembunyi. Mengutup dalam hati, wajah Yin San menjadi gelap. Sampai saat ini, dia sepertinya memahami suasana hati Yin Yao yang kesal. Itu karena hantian dan manusia itu terlalu licik. Selama bulan ini, Yin San hampir menjungkir balikkan seluruh pegunungan bulan perak. Namun, dia belum menemukan jejak keduanya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah mereka telah melarikan diri. Jika dia sudah melarikan diri. Memikirkan hal ini, Yin San merasakan hawa dingin di hatinya. Yin Yao tidak mau memberinya wajah apapun. Dalam waktu sesingkat mungkin, saat Yin San merasa getir, api amarah Yin Yao telah tiba. Api kemarahan ini meledak lebih awal dari perkiraan Yin San. Wajah Yin Yao dingin, menatap Yin San seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Saat ini, mata Yin Yao seperti dua bilah tajam. Kedua bilah tajam itu menusuk jantung Yin San. Dingin, sangat dingin. Di bawah mata itu, jantung Yin San tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti berdetak, mengejang dengan keras. Api kemarahan yang diam-diam adalah hal yang paling menakutkan. Sepertinya keluarga ku tidak tahan lagi. Yin San memikirkan reaksi keluarganya. Meskipun Yin Yao selalu seperti itu, dia masih lebih baik saat menghadapinya. Dia seharusnya tidak sedingin itu. Tapi sekarang, Yin Yao bersikap seperti itu, yang berarti keluarganya telah memberinya banyak tekanan. Memikirkan hal ini, Yin San mengerutkan kening. Katakan saja, berapa hari, Yin Yao membuka mulutnya lagi sementara Yin San masih diam. Masih tanpa emosi. Nada suaranya masih kaku seperti biasanya. Namun, itu dipenuhi dengan keagungan. Beberapa hari ini, Yin Yao telah mengeluarkan ultimatum, yang membuat Yin San menyadari keseriusan situasi. Klan tersebut pasti juga sudah mengeluarkan ultimatum. Tapi untuk membuatnya memberikan waktu yang akurat. Silver Mountain ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Saat ini, dia bahkan mulai menyesal. Mengapa dia membiarkan Silver Wing terbunuh saat itu? Setidaknya, Silver Wing telah menemukan manusia terkutuk itu dan hantian sebulan yang lalu. Jika dia pergi ke sana hari itu, hantian dan manusia itu pasti sudah mati. Baru-baru ini, Silver Mountain menyesal menanyakan pertanyaan ini. Terutama ketika dia tidak dapat menemukan jejak hantian dan manusia itu, dia menyesalinya. Pada saat ini, penyesalannya bahkan lebih besar lagi. Silver Wing selalu menjadi sumber ketakutan bagi Silver Wing. Tapi apa yang bisa dilakukan Silver Wing dalam jangka pendek? Medan perang akan segera ditutup. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak peluang untuk membunuh Silver Wing di medan perang. Namun, Silver Mountain masih cemas. Meskipun dia berhasil menyingkirkan Silver Wing dengan tergesa-gesa, dia telah jatuh ke dalam badai. Dia telah menggantikan Silver Wing dan sangat menderita. Pada saat yang sama, dia telah mempermalukan keluarga Silver Moon. Memikirkan hal ini, Yin San merasa lebih pahit. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yin Yao. Sepuluh hari. Dalam sepuluh hari, saya ingin melihat kepala manusia rendahan itu dan kepala hantian. Yin Yao berkata langsung setelah merenung beberapa saat sementara Yin San menjadi cemas. Karena Yin San tidak bisa memberinya jawaban, dia harus memberinya permintaan. Sepuluh hari. Ini adalah batas toleransi Yin Yao. Pada saat ini, nadanya tidak menimbulkan keraguan. Sepuluh hari adalah batas kesabaran Yin Yao. Perlu dicatat bahwa klan hanya memberinya waktu setengah bulan untuk keluar. Saya akan mencoba yang terbaik. Mendengar perkataan Yin Yao, Yin San menghela nafas. Jangan mencoba yang terbaik. Tentu saja. Yin Yao mengingatkannya. Tentu saja. Yin San berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Saat ini, punggung Yin San tampak sedikit bungkuk. Dalam sekejap, dia sepertinya sudah berumur sepuluh tahun. Pria ini, yang baru-baru ini bangga pada dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya di bawah tekanan. Bajingan, Silverwing, aku tidak menyangka meskipun kamu sudah mati, kamu membuatku berantakan. Berjalan keluar dari gua kediaman, Yin San menarik nafas dalam-dalam, memandang ke langit, dan mengutuk. Saat ini, Yin San sangat menyesalinya. Betapa dia berharap Silverwing tidak mati. Paling tidak, dia bisa berdiri di belakang Silverwing. Semua tekanan bisa ditanggung oleh Silverwing terkutuk itu. Namun kini, dia sudah mendorong dirinya ke garis depan. Tidak ada jalan keluar. Hantian, manusia sialan, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping. Kemudian, melihat kekejauhan, Yin San meraum dengan ganas. Temukan mereka, temukan itu untukku. Tujuh hari, jika kamu tidak dapat menemukan Hantian dan manusia itu dalam tujuh hari, kalian semua akan mati. Setelah meraum, Yin San melihat monster bersisik hitam yang menunggunya di kejauhan. Mereka hanyalah bawahan keluarga Silvermoon. Orang-orang ini adalah pusat kekuatan di pegunungan Silvermoon. Mereka sekarang berada di bawah komando Silver Sun. Silver Mountain, yang berada di bawah tekanan besar, melampiaskan kemarahannya pada orang-orang ini. Yin Yao menekan Silver Sun. Silver Sun menekan orang-orang ini. Yin Yao memberi Silver Sun sepuluh hari. Silver Sun hanya akan memberi mereka waktu tujuh hari. Yin San sangat tidak puas dengan orang-orang tidak berguna ini. Anak baik, dia akan menerobos. Di dunia lava bawah tanah, Raja Pengobatan muncul. Setelah meninggalkan tanah asal bumi tebal, dia datang ke tempat ini untuk mencari Wang Chen. Saat ini, dia melihat Wang Chen berlatih di pusat dunia ini. Mat mata berujung berjatuhan. Aliran aura kuat mengalir ke tubuh Wang Chen seolah-olah itu nyata. Pada saat ini, Wang Chen diselimuti lapisan api merah terang. Cipratan, cipratan, cipratan. Gelombang lahar terus bergejolak, dan momentumnya sungguh mencengangkan. Melihat adegan ini, Raja Pengobatan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya secara diam-diam. Kecepatan kultifasi Wang Chen sungguh menakutkan. Meskipun api di sini kuat, jika orang lain datang ke sini untuk berlatih, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Ledakan. Saat Raja Pengobatan sedang berpikir, tiba-tiba, terdengar suara gemetar yang keras. Seluruh dunia lava berguncang hebat. Guyuran. Seekor naga api jatuh keluar dari lahar. Pada saat ini, lahar tak berujung sepertinya telah berubah menjadi naga sepanjang seribu kaki, membubung dan mengaum di langit. Aura yang sangat kuat. Melihat naga api yang membubung ke langit, murid Raja Pengobatan menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Ini saat terakhir. Setelah mundur ke tepi situasi dan memastikan bahwa tidak ada bahaya lagi, Raja Pengobatan menghela nafas lega. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Benar sekali, saat ini, Wang Chen telah mencapai momen terakhir. Api Rose Fins yang menyala di tubuhnya telah menjelaskan segalanya. Wang Chen telah memasuki momen terakhir dampaknya. Boom-boom-boom. Seluruh tanah berguncang, dan api di tubuh Wang Chen terus meningkat, memantulkan satu sama lain dengan naga yang melonjak di langit. Datang. Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Akumulasi energi di tubuhnya telah mencapai titik kritis. Pada saat ini, Wang Chen mencurahkan seluruh energinya ke dalam bibit api yang berkobar. kecil menjadi gila saat ini. Bintang itu bergoyang mengikuti angin. Bibit api yang berkobar memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Retak-retak-retak. Di bawah pemasukan energi yang tak ada habisnya, bibit api berkobar tumbuh sedikit demi sedikit. Energinya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak cukup. Lagi. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum Wang Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bibit api berkobar sungguh mengerikan. Saya merasakan perbedaan antara tanah asal bumi tebal dan tanah api berkobar. Tanah asal memang berada di dalam asal. Energinya tidak ada habisnya dan sangat murni. Karena itu, sangat mudah bagi asal bumi tebal Wang Chen untuk menerobos. Tapi bagaimana dengan di sini? Meskipun dunia magma bawah tanah mengandung energi yang cukup bagi Wang Chen untuk membuat terobosan, itu tidak cukup. Namun, itu masih belum sebanding dengan energi tanah asal. Perbedaan kecil ini membawa masalah besar bagi terobosan Wang Chen. Pada saat ini, kecepatan penyerapan energi oleh bibit api berkobar berada di luar imajinasi Wang Chen. Energi di tubuhnya berkurang dengan cepat. Jika dia tidak mengisi kembali energi dalam jumlah besar tepat waktu, terobosan ini kemungkinan besar akan gagal. Jika itu terjadi, Wang Chen pasti akan gagal. Bagaimana Wang Chen membiarkan situasi seperti itu terjadi? Wuss! Saat ini, pori-pori di seluruh tubuh Wang Chen terbuka sepenuhnya. Dia seperti lubang hitam, menyerap energi dengan gila-gilaan. Terlepas dari segalanya, dia hanyalah seorang perantara. Boom-boom-boom. Di bawah penyerapan gila Wang Chen, untuk sesaat, energi di dunia bawah tanah menjadi ganas dan gelisah. Energi yang tak ada habisnya kacau dan gila. Hembusan angin puyuh terus-menerus terjadi. Naga api itu bahkan mulai mengaum dan meronta saat ini. Jumlah magma berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suhu dunia yang sangat tinggi sebenarnya mulai menurun pada saat ini. Seluruh ruangan tampak terdistorsi. Anak gila. Melihat pemandangan seperti itu, hati raja pengobatan juga berdebar-debar. Dia benar-benar menciptakan situasi yang gila. Wang Chen benar-benar orang gila. Raja pengobatan diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, akan baik-baik saja jika Wang Chen bisa menerobos. Tetapi jika dia gagal menerobos. Memikirkan konsekuensi dari kegagalan menerobos, wajah raja pengobatan menjadi sedikit pucat. Sekarang energi tak berujung yang dikendalikan oleh Wang Chen, begitu Wang Chen gagal menerobos dan tidak mampu mengendalikannya, pasti akan mengamuk. Dan Wang Chen yang berada di tengah pusaran, bahaya apa yang akan dia hadapi. Api tak berujung itu, naga api besar itu, kemungkinan besar akan langsung melahap Wang Chen. Selain itu, itu bahkan tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik dan langsung mengubahnya menjadi abu. Bagaimana mungkin Medisin King tidak khawatir? Hmm, itu adalah tidak baik. Namun, di tengah kekhawatiran tersebut, Medisin King tiba-tiba menemukan sesuatu. Wajahnya berubah drastis dan dia berteriak ketakutan. 2249 Oh, tidak. Apoteker tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pupil matanya mengerut dan dia berhenti bernapas. Sebab, di tengah kegilaan tersebut, Apoteker melihat pemandangan yang mengejutkan. Ketika energi dipindahkan ke tempat ekstrim oleh Wang Chen, terjadi perubahan pada magma saat ini. Di magma yang mendidih, lampu merah bersinar. Bola api merah muncul dari magma seperti bintang. Saat bola api merah ini muncul, seluruh dunia sepertinya tercekik. Rasa dingin muncul di udara. Itu benar. Kali ini, sungguh terasa dingin. Seolah-olah seluruh dunia magma bawah tanah telah terjerumus ke dalam musim dingin. Kobaran api yang sebelumnya masih berkobar, kini benar-benar hening. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya barulah fenomena abnormal seperti itu terjadi. Mungkinkah? Ekspresi apotekar berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Seolah memikirkan sesuatu, wajah Yao Wang berubah. Nak, hati-hati, itulah api geosentris. Itu bisa menghancurkan segalanya. Berhenti berkultivasi. Apotekar berteriak pada Wang Chen. Saat berikutnya, Raja Pengobatan hampir berteriak pada Wang Chen. Wajahnya berkerut karena ketakutan yang tak ada habisnya. Api geosentris yang legendaris. Tidak, ini bukanlah api geosentris biasa. Berdasarkan jutaan tahun kehidupan Apodecari, dia memiliki kesan yang samar-samar tentang hal itu. Tampaknya seseorang pernah memberitahunya bahwa nyala api yang paling menakutkan di dunia ini adalah api ilahi nanming, api burung rosevins. Namun, ada jenis nyala api yang jarang dilihat orang. Kekuatannya tidak kalah dengan api ilahi yang kuat ini. Itu adalah api geosentris. Menurut legenda, api geosentris dapat menghancurkan segalanya. Dan di dalam api geosentris, ada jenis api mengerikan lainnya. Itu adalah raja api geosentris. Itu adalah api geosentris. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Teror api geosentris tidak hanya muncul di permukaan. Nyala api ini adalah nenek moyang dari api geosentris. Dibandingkan dengan itu, apa itu api geosentris? Faktanya, jika api roh inti bumi ini mencapai puncaknya dan mengembangkan kesadarannya sendiri, itu akan menjadi objek spiritual bawaan. Tapi sekarang, bola api merah di depannya membuat Yao Wang memikirkan keberadaan yang menakutkan ini. Api roh inti. Itu benar. Itu pasti api roh inti bumi. Hanya nyala api seperti ini yang bisa membuat Yao Wang merasa takut dan takut. Tidak heran, tidak heran ada lava yang muncul di dunia bawah tanah ini. Rumor mengatakan bahwa magma terkondensasi dari api inti bumi. Hal ini didominasi oleh api geosentris. Tampaknya bola api ini adalah inti dari magma. Dia adalah raja. Wajah Yao Wang berubah jelek. Sekarang setelah bola api roh bumi ini muncul, tidak diragukan lagi bola itu langsung menuju ke arah Wang Chen. Tindakan Wang Chen sepertinya telah membuat marah api spiritual bumi. Tapi sekarang, dengan munculnya bola api ini, Wang Chen telah jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Apa? Api geosentris. Saat raja pengobatan berseru, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mendengar suara raja pengobatan. Wang Chen merasakan sedikit kegelisahan dalam seruan raja pengobatan. Untuk dapat membuat raja pengobatan menjadi pucat karena ketakutan, Wang Chen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa api roh inti bumi ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Raja pengobatan tidak hanya mengingatkannya, tetapi pada saat ini, Wang Chen juga dengan jelas merasakan perubahan di sekelilingnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru membuka matanya dan melihat ke depannya. Ini. Ketika Wang Chen dengan jelas melihat bola api merah melayang di depannya, seperti trik matahari yang memandang ke bawah ke dunia, hatinya tidak bisa menahan gemetar. jiwa Wang Chen merasa tidak nyaman. Itu membuat jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Wuss! Namun, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu. Pada saat berikutnya, bola api merah itu benar-benar menyapu Wang Chen dalam sekejap mata. Itu sangat cepat bahkan tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bernapas atau bereaksi. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, raja pengobatan yang berada di kejauhan hampir menangis putus asa. Suara mendesing. Wang Chen hanya merasakan penglihatannya kabur, dan saat berikutnya, dia jatuh ke dunia tanpa batas. Ini adalah dunia merah. Suhunya sangat rendah sehingga sangat menakutkan. Sial, apa yang terjadi? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan perubahan mendadak itu. Dia tidak tahu, saat ini, apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja, sepertinya api merah, keberadaan yang disebut raja pengobatan sebagai api roh inti bumi, telah menerkam di depannya. Sekarang, di mana dia? Suara mendesing. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir lebih jauh. Di dunia ini, embusan angin lewat. Saat berikutnya, Wang Chen jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Wuss. Api yang mengerikan menyala. Wang Chen hanya merasa seolah-olah berada di tengah tungku yang mengerikan. Ah. Wajah Wang Chen berkerut dalam sekejap saat serangkaian jeritan terdengar. Nyeri, rasa sakit yang tak terbatas menyebar. Tidak baik. Saat ini, Wang Chen tahu. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Api merah itu, pada saat ini, benar-benar mematikan jalannya ke dalam tubuhnya. Saat ini, tubuhnya sedang terbakar. Keresek. Di tengah suara ledakan yang tajam, Wang Chen merasakan lima jeroan dan enam isi perutnya, pada saat ini, terbakar. Rasa sakit yang menusuk, siksaan yang menyayat hati, menyebabkan wajah Wang Chen memelintir. Berengsek. Dari jauh, melihat ekspresi Wang Chen yang bengkok dan menyakitkan, mendengarkan Wang Chen mengeluarkan serangkaian teriakan, wajah Raja Pengobatan menjadi pucat. Bola api roh inti bumi itu, benar-benar mengalir ke tubuh Wang Chen. Apa yang harus dia lakukan? Dimasukkan ke dalam tubuh oleh api roh inti bumi, ini hampir merupakan akhir dari kematian. Terlebih lagi, pada saat ini, saat api roh inti bumi menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen, magma yang tak terbatas benar-benar menjadi gila. Gelombang angin yang menakutkan menyapu, membungkus Wang Chen di dalamnya. Wang Chen benar-benar tertelan oleh magma. Bajingan. Melihat pemandangan ini, tubuh Raja Pengobatan bergetar dan dia jatuh ke tanah. Dia sangat cemas. Jika memungkinkan, Raja Pengobatan pasti akan bergegas menarik Wang Chen keluar saat ini. Tapi, semuanya sudah terlambat. Magma ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Pengobatan. Yang paling dia takuti adalah magma. Jika dia bergegas saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Wang Chen, tetapi dia juga akan langsung ditelan oleh magma, berubah menjadi abu. Oleh karena itu, Raja Pengobatan harus menekan kegelisahannya di dalam hatinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat kekejauhan dengan cemas. Melihat magma yang tak ada habisnya. Raja Pengobatan sangat jelas bahwa pada saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Wang Chen adalah Wang Chen sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Bahkan jika ahli seperti hantian muncul di sini untuk memecahkan magma dan menarik Wang Chen keluar, lalu kenapa? Api roh inti bumi sudah mengintai di tubuh Wang Chen. Tidak ada yang bisa membantu menghancurkannya dari dalam keluar. Hanya Wang Chen sendiri yang bisa menolaknya. Mengeluarkan, dia harus mengeluarkan api roh inti bumi dari tubuhnya. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan hampir menahan nafas, matanya dipenuhi kecemasan dan keinginan, melihat segala sesuatu di depannya. Ah ah ah! Gelombang jeritan terdengar. Robeknya jantung dan paru-paru terbelah. Jeritannya begitu menyedihkan hingga seolah membekukan dunia. Pada saat ini, Wang Chen menanggung siksaan yang tak berkesudahan. Kekuatan Bintang Organ dalamnya hancur dan tubuhnya berubah menjadi abu. Wang Chen meraung, tidak mau menyerah. Kekuatan Bintang Saat ini, Wang Chen harus memperbaiki tubuhnya. Sambil berpikir, Wang Chen dengan gila-gilaan menuangkan tubuh pemurnian bintang dan tangan dewa bintang ke dalam magma. Tubuhnya yang rusak pulih sedikit demi sedikit di Star Force. Saat ini, Wang Chen mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menghidupi dirinya sendiri. Tubuhnya hancur, dia harus memperbaikinya lagi. Garis darah bela diri ilahi juga menunjukkan kekuatannya yang besar pada saat ini. Kekuatan garis keturunan menyebar, berubah menjadi perisai energi padat untuk membantu Wang Chen melawan invasi energi eksternal. Ini membantu Wang Chen mengeluarkan magma dari luar. Di dalam magma, rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis keturunan telah didesak secara ekstrim. Darah di tubuhnya mendidih. Pada saat ini, di bawah kehancuran ekstrim pada tubuhnya, darah esensi Wang Chen bahkan dimobilisasi. Darah esensi tak berujung mengalir, berubah menjadi energi untuk membantu pemulihan tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen harus memilih untuk menggunakan darah esensinya. Energi apiro inti bumi terlalu kuat. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Setelah bertahan beberapa saat, Wang Chen berpikir sendiri. Tubuhnya telah dihancurkan berkali-kali, dan dia tidak tahu berapa kali telah diperbaiki. Dia tidak tahu berapa banyak darah esensinya yang terbuang sia-sia. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Kalau tidak, dia akan mati. Lebih penting lagi, Wang Chen tahu bahwa kekuatan garis keturunannya menjadi semakin rapuh dengan menurunnya esensi darahnya. Jika kekuatan garis darah tidak dapat membantunya mengatasi ancaman eksternal, Wang Chen akan hancur dalam sekejap. Mengandalkan ketekunan seperti itu, dia akhirnya akan mati. Dia perlahan-lahan akan mati karena kelelahan. Dalam penyiksaan yang tiada akhir, dia akan berubah menjadi abu. Dia harus menekan api inti bumi di tubuhnya. Jika dia tidak menekannya, Wang Chen tidak akan memiliki harapan sedikitpun. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen berubah serius. Wajah pucatnya berubah kesakitan, membuat ekspresi Wang Chen semakin ganas. Bajingan. Namun, setelah menolak beberapa saat, Wang Chen tidak dapat menemukan cara apapun untuk menekan api inti bumi. Begitu apinya meledak, itu akan menjadi terlalu gila dan menakutkan. Bahkan dengan caotik energi milik Wang Chen saat ini, dia tidak dapat menekan atau memperbaikinya. Ini sekali lagi memaksa Wang Chen menemui jalan buntu. Bajingan, ayo lakukan. Di bawah pengaruh krisis, dalam situasi di mana dia tidak tahu harus berbuat apa, Wang Chen mengertakan gigi dan berpikir sendiri. Menggabungkan. Pada saat ini, setelah raungan Wang Chen, energi di tubuhnya melonjak. Namun, kali ini, Wang Chen tidak menekan atau memurnikan apinya. Sebaliknya, dengan semburan energi, energi itu menyerbu ke dalam dan tianya bersama dengan nyala api yang mengamuk ini. Benar, Wang Chen mengarahkan api ke dan tian pocket world miliknya. Tidak diragukan lagi ini adalah langkah yang gila. Kita harus tahu bahwa dan tian adalah bagian terlemah dari seorang seniman bela diri. Bahkan Wang Chen tidak terkecuali dalam aturan ini. Ketika dan tiannya rusak, hidup telah berakhir. Bagi seorang seniman bela diri, dan tian adalah hidup mereka. Ketika dan tiannya rusak, hidup hampir berakhir. Sekalipun mereka bertahan, mereka tidak akan berguna lagi sejak saat itu. Ini merupakan pukulan yang lebih besar daripada kematian. Pada saat ini, Wang Chen sedang menghadapi api inti bumi yang menakutkan. Jika nyala api seperti itu menghancurkan dantian Wang Chen, itu tidak akan memberinya peluang untuk bertahan hidup. Namun, Wang Chen memilih metode yang paling berisiko. Dia harus mengakui bahwa Wang Chen terlalu gila. Saat ini, dia bertaruh lagi. Dengan hidupnya. 2250. Itu benar. Saat ini, Wang Chen sedang berjudi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk bertahan. Wang Chen ingin menggunakan dunia kecil yang kuat untuk menekan amukan api ini. Meskipun dantian adalah tempat terlemah seorang pejuang. Namun, itu bukanlah tempat yang paling kuat. Energi di sekujur tubuhnya keluar dari dantian. Dantian adalah intinya. Energi yang terkondensasi di sini benar-benar di luar imajinasi. Selain itu, dantian Wang Chen juga sangat aneh. Sebuah dunia kecil melayang di dalamnya. Apalagi ada keberadaan bibit lima elemen. Inilah yang membuat Wang Chen berbeda. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Daripada berjuang di ambang kematian, nyaris tidak melawan dan menunggu kematian. Lebih baik mengambil pertaruhan liar. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada langkah ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia menahan rasa sakit dari hati yang terbakar dan perlahan-lahan menenangkan dirinya. Mengumpulkan. Akhirnya, ketika nyala api yang berkobar ini memasuki dunia kecil, seluruh dunia kecil bergetar hebat saat ini. Pada saat ini, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Astaga! Dalam sekejap, mengikuti pemikiran Wang Chen, seluruh dunia kecil runtuh. Angin bertiup kencang dan awan melonjak. Bukan hanya energi keos yang ada di sekitarnya, namun energi misterius di dunia kecil juga menyebar dalam sekejap. Bagaimana mungkin dunia kecil ini tidak merespon ancaman sebesar ini? Wang Chen ingin memaksa seluruh dunia kecil untuk mengerahkan potensi terbesarnya untuk menekan api mengamuk inti bumi bersama-sama. Astaga! Sepotong lautan itu, pada saat ini, juga runtuh. Bibit pohon air induk di tengah lautan bermekaran dengan sinar biru cerah. Gelombang bergulung dan mulai bergabung dalam barisan perlawanan terhadap api inti bumi. Gemuruh! Bumi bergetar. Pada saat ini, bibit tanah tebal juga mekar dengan sinar kuning tua. Itu dan bibit air induk bersinar bersama. Dan energi yang ditampilkan oleh bibit tanah tebal bahkan membuat Wang Chen tercengang. Sebab, saat ini, di atas bumi, gelombang energi langsung menutupi amukan api. Api melahirkan bumi. Keberadaan kedua energi ini membuat anak pohon tanah tebal menjadi sangat bersemangat. Air menundukkan bumi. Anakan pohon air induk menunjukkan sisi terkuatnya saat ini. Di satu sisi, air benih menahan api, dan di sisi lain, tanah tebal menelan api. Kedua energi tersebut bekerja bersama-sama, dan pada saat ini, sebenarnya membawa beberapa efek. Lagi, melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia melihat harapan. Setidaknya, performanya saat ini bagus. Kembali. Pada saat ini, di bawah kendali anakan tanah tebal dan anakan air induk, Wang Chen memobilisasi anakan api mengamuk dan mulai melahap energi api geosentris. Hua Hua Hua. Hembusan angin kencang bertiup dan dihasilkan daya isap yang kuat. Di dalam dunia kecil, terik matahari di langit memancarkan sinar yang sangat cemerlang. Menghadapi kekuatan isap ini, api roh inti bumi terus-menerus melawan. Dalam keadaan seperti itu, sekali lagi hal itu ditembaki. Wang Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas di bawah kendali ketiga pihak. Ah, bajingan, manusia tercelah, sialan, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Namun, saat Wang Chen menghela nafas lega untuk sementara, rawungan tajam datang pada saat ini. Apa? Mendengar rawungan ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Ledakan. Di tengah rawungan ini, nyala api yang tak terbatas dengan cepat mengembun, dan di saat berikutnya, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi balita berusia 4 atau 5 tahun yang sebanding dengan raja pengobatan. Ini adalah balita berkulit putih dengan rambut merah menyala dan tanda api di dahinya. Itu benar-benar mengembun menjadi suatu bentuk. Objek roh langit dan bumi. Saat dia melihat balita ini muncul, Wang Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhnya kali ini sebenarnya adalah benda roh langit dan bumi. Hal ini membuat Wang Chen bersemangat, tetapi pada saat yang sama, lebih khawatir. Objek roh langit dan bumi, tidak diragukan lagi ini adalah kekayaan besar. Jika dia bisa menundukkannya, manfaatnya sudah jelas dengan sendirinya. Tapi, bagaimana objek roh langit dan bumi bisa dengan mudah ditundukkan? Menaklukkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan benda ini adalah objek roh langit dan bumi, yang juga berarti dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Ini adalah sebuah peluang, namun juga merupakan tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, hati Wang Chen menjadi lebih berat. Aku akan menelanmu. Sementara hati Wang Chen terasa berat, balita itu mengaum. Wuss! Saat dia membuka mulutnya, nyala api yang tak berujung menyembur keluar, menekan ke arah induk anakan air. Wuss! Nyala api membakar langit. Dalam sekejap mata, induk anakan air terbungkus dalam api yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan induk anakan air bergetar, dan kecemerlangannya tiba-tiba meredup. Menghadapi serangan balik yang kuat dari bayi api, terlihat jelas bahwa induk anakan air tidak berdaya. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Meskipun air meredam api, pada saat ini, Wang Chen tidak dapat menyerap kekuatan anakan air induk dari luar. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak energi yang dimiliki oleh induk anakan air. Ditekan tampaknya merupakan hal yang normal. Untuk sesaat, induk anakan air berada dalam bahaya. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan situasi ini, Wang Chen sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, dia takut nyala api yang tak ada habisnya akan menghancurkan induk anakan air sepenuhnya. Karena Wang Chen jelas merasakan permukaan air laut yang tidak terlalu besar mulai berkurang secara bertahap. Dan induk anakan air pun mulai meronta. Cahayanya menyatu, dan warnanya meredup. Hal ini membuat Wang Chen cemas. Setelah induk anakan air dihancurkan, semuanya akan berakhir. Pohon muda tanah tebal. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Kini, induk anakan air tidak bisa menyelamatkan dirinya sama sekali. Kecuali jika ada kekuatan tak berujung dari induk anakan air dari luar yang dapat mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, di dunia magma, hal ini jelas mustahil. Dia hanya bisa mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Sambil mengaum, Wang Chen membiarkan anakan tanah tebal melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Pada saat ini, kekuatan tak berujung dari anakan tanah tebal di bawah kendali Wang Chen menutupi balita itu. Enyah! Melihat serangan anakan tanah tebal, jejak kekejaman muncul di mata balita itu saat dia berteriak dengan keras. Wuss! Api yang mengamuk tak berujung padam. Dalam sekejap mata, pohon muda tanah tebal diselimuti api. Namun kali ini performa anakan tanah tebal jelas jauh lebih baik dibandingkan dengan anakan air induk. Di satu sisi, anakan tanah tebal tidak begitu takut dengan amukan api. Di sisi lain, seberapa murni anak pohon tanah tebal milik Wang Chen. Energi ini berasal dari anakan tanah tebal. Melawan amukan api, pada saat ini, energi yang sangat murni ini menunjukkan keunggulannya. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Ditambah dengan pengekangan pohon air induk dan anakan api yang mengamuk, kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Di dalam dunia kecil, untuk sesaat, badai sedang terjadi. Sial, aku tidak tahu bagaimana keadaan anak itu. Di luar, pada saat ini, melihat ke tempat di mana makmata berujung bergulung, Raja Pengobatan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan Wang Chen masih hidup. Karena kontrak di antara mereka, Raja Pengobatan dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda kehidupan Wang Chen. Namun, tidak ada keraguan bahwa tanda-tanda kehidupan Wang Chen semakin menurun. Hal ini membuat hati Raja Pengobatan menjadi tegang. Menatap magma yang tak berujung, wajah Raja Pengobatan penuh kecemasan. Sialan api spiritual bumi, aku tidak menyangka akan muncul. Memikirkan api spiritual bumi, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Keduanya adalah objek spiritual langit dan bumi, tetapi Raja Pengobatan tidak menyukai keberadaan seperti itu. Karena api spiritual bumi dapat menghancurkan Raja Pengobatan dalam hitungan menit. Terlebih lagi, sekarang pria itu adalah ancaman bagi Wang Chen. Meskipun pada awalnya Raja Pengobatan sangat tidak puas dengan Wang Chen. Namun, setelah sekian lama, hubungan Raja Pengobatan dengan Wang Chen tidak lagi sama seperti dulu. Terutama setelah kejadian dengan hantian, meskipun Raja Pengobatan terus mengatakan bahwa Wang Chen berhutang budi padanya, atau semacamnya, Wang Chen tidak peduli. Di dalam hatinya, dia sudah lama mengenali Wang Chen. Pada saat ini, ketika Wang Chen dalam bahaya, bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak khawatir? Tidak, tanpa pasokan energi dari luar, saya tidak akan dapat bertahan dalam waktu dekat. Tidak diketahui berapa lama kebuntuan itu berlangsung. Di magma, alis Wang Chen terjalin erat. Bahaya yang tak terbatas terus-menerus melanda dirinya. Cahaya dari pohon air induk sudah meredup. Hampir tidak ada pengaruhnya. Kekuatan pohon air induk hampir habis. Kekuatan pohon tanah tebal juga terus menurun. Saat ini, cahaya pohon tanah tebal juga redup. Namun, pada saat ini, api spiritual bumi masih sangat kuat. Meski energinya sudah berkurang, namun, penurunannya terlalu sedikit. Kekuatan magma dari luar terus mengalir masuk, memberi anak ini suplemen yang sangat besar. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Seolah-olah Wang Chen sudah bisa melihat hasil dari pertempuran ini. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen pasti akan kalah. Astaga! Saat Wang Chen sangat cemas, kekuatan pohon tanah tebal akhirnya dipukul mundur. Dalam sekejap, anak pohon dari pohon tanah tebal menjadi putus asa. Menderita luka serius, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi lebih pucat. Hahaha! Coba aku lihat trik apa lagi yang kamu punya. Aku akan menghancurkan semuanya. Setelah mengalahkan induk pohon air dan pohon tanah tebal, anak itu tertawa saat itu. Anak pohon api yang membara. Saya suka itu. Saya menginginkannya. Dengan kilatan cahaya di matanya, anak itu segera mengalihkan pandangannya ke anak pohon api berkobar yang masih bersaing dengannya. Dia ingin melahap pohon muda api yang berkobar. Jika dia bisa melahap benda ini, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Astaga! Memikirkan hal ini, anak itu berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menyapu ke arah pohon muda api yang berkobar. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen sangat terguncang. Dengan teriakan ketakutan, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Jika anak kecil ini melahap pohon muda api yang berkobar. Hentikan! Aku harus menghentikan bajingan ini. Wang Chen berpikir dengan cemas. Namun, pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa dengan mudah menghentikan anak ini? Anak ini tidak dapat dihentikan. Saat ini, Wang Chen berada di ambang kehancuran. Tidak. Melihat anak itu membuka mulutnya dan langsung melahap pohon muda api yang berkobar, Wang Chen dengan cemas meraung. Jejak keputus asaan muncul di matanya. Ia tidak menyangka bahwa di hadapan benda spiritual, ia justru akan terjerumus ke dalam situasi sulit seperti itu. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa sedingin es. Tampaknya saat ini, kematian sudah menghampirinya. Boom! Namun, ketika Wang Chen sangat cemas tetapi tidak berdaya, tepat ketika Wang Chen hampir putus asa, suara gemuruh tiba-tiba datang pada saat ini. Roh api kecil, beraninya kamu bersikap sombong. Pada saat berikutnya, suara gemuruh meledak di tubuh Wang Chen. Raungan keras itu sama kerasnya dengan guntur, dan membawa serta keagungan yang tak terbatas.